Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini untuk menghindari adanya gangguan suara-suara sama presentasi dari pemateri seperti itu. Jadi mohon untuk mematikan mic-nya atau di-mute ketika presentasi materi berlangsung seperti itu. Terima kasih. 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 Baik. Maaf ya Mbak agak menunggu lama tadi menunggu apa pasir tanya kumpul dulu seperti itu. Iya gak apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Siap-siap. Sekali lagi ya, kita coba ya. Kalau saya sebut merdeka, jawabannya? Belajar. Belajar. Iya, oke. Agak ini ya, walaupun internetnya mungkin nggak kontak, jadinya nggak apa-apa. Kalau misalkan saya sebut merdeka, 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 jawabannya apa? Belajar. Belajar. Satu kali lagi, kalau misalkan saya jawab semangat, teman-teman boleh balas dengan berkebut tangan ya. Kita coba ya. Kalau saya sebut semangat, oke, nah mungkin terakhir kali ya sebelum kita mulai. Merdeka. Belajar. Merdeka. Belajar. Merdeka. Belajar. Semangat. Merdeka. Semangat. 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 Oke. Oke, terima kasih banyak. Nah, boleh dipersilakan di-unmute kembali ya suaranya supaya saya bisa mulai presentasi dan lebih tenang gitu. Terima kasih banyak. Saya izin share screen juga untuk presentasinya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Aca. Isara Rizky atau dipanggil Aca. Saya dari pemuda peduli ya. Nah, sedikit cerita mungkin pemuda peduli ini kita adalah sebuah NGO gitu ya. Atau bisa dibilang organisasi non-pemerintah gitu. Yang bergeraknya di bidang pengembangan dan pendidikan karakter untuk anak dengan pelibatan anak muda gitu. Jadi, dalam kegiatannya biasanya kami melakukan kegiatan pendidikan-pendidikan karakter khususnya di daerah-daerah gitu. Di Jawa Barat dan di NPB. Nah, dengan melibatkan relawan-relawannya memang anak-anak muda semuanya gitu. Nah, saya sendiri Aca sebagai project manager gitu ya. Jadi, yang melola proyek di pemuda peduli. Kebetulan berprofesi juga sebagai seorang psikolog gitu. Peminatannya untuk saya sendiri, saya dari jurusannya klinis dewasa gitu. Jadi, biasanya berhadapannya dengan orang dewasa gitu. Tapi kalau di pemuda peduli mungkin banyak dengan anak-anak juga gitu. Nah, untuk hari ini, mohon izin saya ingin menyampaikan materinya mengenai penanaman kita peta untuk pembentukan karakter anak di abad 21. Nah, jadi mungkin fokusnya adalah sekarang kita mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mba di sini semuanya sebagai orang tua juga gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke abad 21 gitu, sudah di abad 21. Nah, ada tantangan-tantangan, ada perubahan-perubahan yang kemudian nanti akan kita temui dan kita hadapi gitu. Nah, dari pemuda peduli kita coba berikan alternatif namanya kita peka gitu. Kita peka ini bisa diterapkan, bisa dilatih gitu ya untuk membantu si pembentukan karakter anak supaya siap menghadapi abad 21 gitu. Nah, untuk penjelasan mengenai kita pekanya apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga ya di materinya gitu. Nah, saya mulai dari sini. Nah, jadi nanti teman-teman atau rekan-rekan di sini bisa mengakses modulnya. Ada tiga gitu ya, modul pertama itu tentang mengenal dulu tantangan abad 21-nya apa, modul duanya itu tentang kita pekanya seperti apa dalam menghadapi abad 21, dan modul tiganya ini lebih ke peran orang tua. Jadi nanti di modul tiga ada aktivitas juga yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anak di rumah atau oleh guru bersama muridnya atau bersama anak juga di rumah. Nah, kita akan kalau sedikit gambaran dari, apa namanya, dari bank kontennya tentu aja kita aksesnya ke sini ya gitu. Nggak lupa pasti kita akses di belajardirumah.semua muridsemua guru.id gitu. Nah, ini kita coba buka dulu sekilas. Nah, oke. Oke, ternyata harus diulang share screen ya, mohon maaf. Oke, maaf. Dibuka lagi. Nah, jadi, nah ini kan kita masuk ke webnya, nanti bisa diakses di materi belajar gitu ya, bisa dibuka di materi belajar. Kemudian nanti akan muncul si pilihan materi-materinya gitu ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan juga, ini saya ulang sekilas. Gitu, nah nanti muncul materi belajar. Nah, nanti bisa dibuka di sini. Nah, ini ada penanaman kita pekah, yang dari pemuda peduli, nanti bisa dibuka gitu. Nanti bisa diklik selengkapnya. Tuh, nah. Oke. Nah, dari sini nanti akan muncul materi-materinya gitu ya, ada pembukanya dulu, ini kata pengantarnya gitu. Nah, nanti bisa dicek oleh rekan-rekan di bawah gitu ya. Nah, ini ada penjelasan modulnya apa aja. Layarnya nggak jelas ya? Iya, aku pecah ya. Iya, nggak jelas ini. Oke, kenapa ya? Saya juga, ya ini. Oke, nah mungkin... Coba ya kalau ini... Oke. Nggak jelasnya. Oke, nah mungkin sinyalnya ya. Oke, mungkin... Nah, ini mungkin agak sedikit jelas mungkin, nanti bisa dicek ya di website-nya masing-masing. Nah, ini ada download modulnya di bagian bawahnya gitu. Nanti dicek aja download modulnya di bagian bawahnya, nanti bisa di-download modul yang ada di situ gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan modulnya saya coba dari PowerPoint-nya langsung ya, biar lebih jelas gambarnya. Oke, nah. Oke, nah. Jadi, nanti isi modulnya sendiri ada tiga sebenarnya yang bisa di-download itu di website. Ini modul pertamanya, penjelasannya tentang abad 21 gitu. Nah, tantangannya apa sih di abad 21 gitu. Harapannya nanti rekan-rekan, para orang tua, atau misalkan guru yang membaca bisa paham tentang perubahan pembelajaran anak di abad 21 tuh gimana gitu. Terus memahami keterampilan yang perlu dikembangkannya tuh apa aja sih gitu. Dan apa yang bisa dilakukan nih oleh orang tua gitu. Nah, ini ada daftar isinya. Ini untuk yang modul 1 gitu. Lalu, nanti untuk yang modul 2 ini, nah ini nanti materinya tentang kitab pekanya sendiri gitu. Nanti diharapkan bisa paham nih kitab peka itu apa, terus kayak kenapa ya kitab peka itu penting loh untuk anak gitu. Dan bisa paham juga pengertian serta contoh-contoh perilaku dari setiap karakter di kitab pekanya yang nanti akan dibahas juga. Dan yang ketiga ini, modul 3-nya, peran orang tua dalam menanamkan kitab peka. Nah, nanti di sini isinya lebih ke bagaimana supaya orang tua bisa paham melatih kitab pekanya seperti apa. Lalu ada aktivitasnya, nanti itu bisa dicoba juga di rumah gitu. Aktivitas kegiatan yang bersama anak. Nah, mungkin saya izin masuk langsung ke materinya. Nah, yang pertama ini adalah tentang mengenal tantangan abad 21 bagi anak gitu. Nah, kita berangkat dari abad 21 dulu ya. Mungkin masih ada yang bertanya abad 21 itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi abad 21 sendiri ini dimulainya sejak tahun 2001 gitu. Nah, seringkali juga kita sebut sebagai era teknologi ya gitu. Dan mungkin kita juga kan sekarang sudah masuk ke abad 21 gitu. Nah, kenapa disebut era teknologi? Karena memang perkembangan teknologi yang pesat itu yang kemudian berdampak juga nih pada semakin banyaknya pekerjaan itu yang diambil alihnya oleh mesin ya gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat abad 21 tuh kayak gimana sih ciri-cirinya gitu ya. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari informasi ya gitu. Informasi itu, aksesnya itu lebih mudah gitu ya. Tersedia di mana aja, bisa diakses kapan aja gitu. Sekarang mungkin rekan-rekan kalau misalkan kita mau akses berita gitu ya atau informasi tertentu gitu. Nah, kita tinggal buka handphone misalkan bisa lihat di media sosial. Atau misalkan kita bisa lihat di aplikasi berita. Atau misalkan di Google kayak gitu. Nah, mungkin bisa diakses dari situ gitu. Informasinya jadi lebih mudah didapatkan di mana aja dan kapanpun kita butuh gitu. Nah, lalu yang kedua itu komputerisasi. Komputerisasi ini adalah berkembang pesatnya juga penggunaan komputer ya dalam analisis masalah atau dalam memecahkan masalah gitu. Sekarang mungkin kalau misalkan kita mau buat materi seperti ini ya materi presentasi gitu ya. Sekarang sudah menggunakan komputer gitu. Mungkin kalau zaman dulu kita mungkin ada yang mengalami gitu ya. Saya juga mengalami 200 sekolah itu pakai apa namanya OHP gitu kan. Atau misalkan mau presentasi di kelas itu kita pakainya bikin poster sendiri dengan kreasi tangan sendiri gitu. Kalau sekarang mungkin bisa lewat komputer segala sesuatunya gitu. Jadi komputer sudah membantu dalam pemecahan masalah gitu. Lalu yang ketiga itu alih ke mesin gitu ya. Jadi mesin-mesin itu sudah bisa menggantikan pekerjaan rutin manusia gitu. Mungkin sehari-hari kalau di rumah dulu bersihin karpet misalnya gitu ya harus pakai sapu lidi gitu kan. Sekarang mungkin bisa menggunakan mesin juga pakai vakum cleaner misalnya gitu. Atau misalkan mau menghaluskan bahan-makanan untuk masak gitu kan. Dulu mungkin semua diulek gitu kan. Nah tapi sekarang bisa kita mau lebih cepat misalkan pakai blender gitu. Nah itu adalah peralihan ke mesin gitu ya. Dan yang terakhir adalah komunikasi gitu ya. Komunikasi bisa dilakukan dari mana aja dan kemana aja gitu ya. Jadi seperti ini kita bisa melalui Zoom sekarang gitu. Video call, WhatsApp, telepon gitu dan lain-lain gitu. Mohon izin tanya ini layarnya tidak jelas lagi ya. Kalau dilihat sama rekan-rekan ya. Iya Mbak Aca masih agak pudar kayak. Pudar ya? Saya baru pertama kali ini pudar ya. Iya sih saya lihat juga bentar ya. Saya coba cek internetnya dulu ya. Kenapa ini? Nah nggak apa-apa silahkan Mbak. Oke. Oke kita coba lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan lebih jelas. Oke nah lalu, ah pecah juga ya. Oke nah lalu, nah ini adalah perubahan pekerjaan abad 21 ya. Masih kurang jelas sih ternyata. Takutnya kurang nyaman ya. Bentar ya saya coba dulu. Baiknya gimana. Mbak Aca misal ada link di website yang bisa di-share. Mungkin boleh di-share di kolom chat. Nanti aku bantu sorot. Misal ada, ya kalau ada materi yang di web. Jadi bisa langsung aku share screen aja. Oh gitu. Iya. Mbak kalau misalkan dibuka dari yang di grup apa bisa nggak? Oke boleh. Saya coba dulu ya. Sembari Mbak Aca lanjut presentasi dulu aja. Oke boleh-boleh. Materinya ada di grup ya Mbak Rukita ya. Benten minta bantuan ya. Baik. Saya coba lanjutkan dulu ya. Rekan-rekan mohon maaf ya. Karena kurang jelas. Tapi coba dilanjutkan dulu ya. Atau, oh coba. Kayaknya. Oke saya mohon izin sambil lanjutkan ya. Sambil menunggu mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Mbak Rukita. Nah ini lanjutannya adalah tentang perubahan pekerjaan gitu. Nah perubahan pekerjaan di abad 21. Jadi nanti dan sekarang sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang bergeser juga gitu. Pertama ini yang paling atas itu teller bank gitu ya. Teller bank bisa jadi nanti semakin bertambahnya waktu gitu ya. Bisa jadi pekerjaannya kemudian sudah digantikan total oleh mesin ATM yang semakin canggih gitu. Bisa jadi nanti nasabahnya bisa ngambil uangnya langsung dari mesin ATM. Segala prosesnya bisa langsung dari mesin gitu. Lalu yang kedua itu penerjemah bahasa gitu. Jadi bisa nanti digantikan oleh alat-alat atau teknologi juga kecerdasan gitu ya tentang yang memang bisa otomatis menerjemahkan bahasa gitu. Lalu yang ketiga itu bisa jadi pustakawan atau pengelola layanan perpustakaan itu nanti akhirnya digantikan oleh mesin juga, mesin peminjem buku otomatis gitu. Jadi nanti semuanya dilakukan oleh mesin gitu. Lalu yang keempat kasir. Nah kasir juga sama bisa tergantikan oleh mesin kasir otomatis gitu ya. Lalu pekerja konstruksi atau bangunan digantikan oleh robot gitu ya. Lalu yang selanjutnya analis keuangan digantikan juga oleh aplikasi analis keuangan. Lalu marketing. Nah sekarang juga mulai berkembang ya. Marketing itu bagian yang pemasaran ya gitu. Nah sekarang sudah mulai banyak digantikan juga oleh digital marketing. Jadi pemasaran secara online gak langsung oleh orangnya gitu. Lalu yang terakhir adalah pekerja manufaktur bisa jadi digantikan mesin pengubah bahan metah yang canggih dan praktis gitu. Oke. Sebentar ya. Saya mau izin share materi dulu ke Mbak Rukita. Oke. Mohon izin sebentar. Oke. Oke. Oke nah ini saya baru share ke Mbak Rukita. Mungkin bisa dibantu di buka ya. Oke. Nah ini. Selanjutnya. Nah ini perubahan pelaksanaan pembelajaran di abad 21 gitu ya. Nah ini juga ada perubahan juga ya gitu. Dalam proses pembelajaran siswa di sekolah gitu ya. Anak-anak nantinya. Pertama adalah mungkin kalau dulu itu pendidik gitu ya. Sebagai pemegang kekuasaan untuk proses belajar gitu. Jadi belajarnya semua berpusat pada guru gitu. Nah tapi kalau sekarang pendidik itu sebagai fasilitator gitu. Yang memfasilitasi sih proses belajarnya gitu. Jadi gak semuanya apa-apa sama guru gitu. Tapi anak lebih terlibat aktif gitu. Lalu yang kedua itu pendidik sebagai sumber ilmu dan pengetahuan gitu. Di abad 20. Nah di abad 21 ini pendidik itu sebagai teman belajar. Yang mendampingi belajar gitu. Ketika ada kesulitan. Ada yang bisa dikerjasamakan gitu. Lalu belajarnya juga dulu berpusat pada kurikulum ya gitu. Jadi apa-apa berdasarkan kurikulum. Nah kalau sekarang kita berpusatnya pada siswanya gitu. Apa yang kira-kira siswa butuhkan gitu. Yang kira-kira memang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajarannya gitu. Lalu yang selanjutnya belajarnya mungkin dulu dibatasi oleh waktu dan terjadwal gitu. Nanti mungkin akan jadi lebih fleksibel dan memang benar-benar sesuai kebutuhan aja gitu. Apa yang diperlukan gitu. Waktunya belajar memang diefektifkan lagi gitu. Nah lalu belajarnya mungkin dulu berbasis fakta semuanya. Nah tapi sekarang sudah mulai juga ya pembelajarannya dari proyek gitu. Dikasih tugas. Atau misalkan memecahkan masalah yang ditemukan di keseharian kayak gitu. Nah lalu dulu mungkin lebih kesesuai aturan sama prosedur gitu. Nah sekarang lebih banyak menemukan. Jadi discovery gitu. Discovery jadi lebih kayak memang eksplor sendiri anaknya tentang apa yang ada di lingkungannya gitu. Pelajaran yang diberikannya, dieksplor lagi gitu. Dan mungkin dulu lebih kompetitif ya apa-apa persaingan gitu. Nah sekarang kita banyaknya kolaborasi gitu. Bareng-bareng gitu. Bekerja sama, saling membantu gitu. Dan selanjutnya juga mungkin dulu fokusnya pada permasalahan di kelas. Nah kalau misalkan di abad 21 ini fokusnya pada permasalahan sosial ya. Tadi yang ditemukan di sekitar gitu. Dan pembelajaran juga lebih kreatif gitu. Lebih kreatif gitu. Dan kalau misalkan dulu komputer itu kan sebagai subjek belajar ya. Jadi kita belajar mata pelajaran komputer gitu. Tapi sekarang komputer itu bukan hanya sebagai subjek belajar. Tapi sebagai media justru yang membantu kita supaya belajarnya lebih lancar gitu. Nah kalau dulu presentasinya juga mungkin lebih statis ya. Lebih kayak yaudah apa adanya gitu kan. Gak terlalu banyak media gitu. Nah sekarang lebih dinamis ya. Bisa pakai PowerPoint, pakai video gitu ya. Pakai film gitu. Dan komunikasi antar siswa juga sekarang sudah gak terbatas. Hanya di dalam kelas tapi bisa dengan satu sekolah, dengan seangkatan gitu ya. Dan penilaian itu gak hanya berdasarkan hasil tes. Tapi juga dilihat dari berbagai aspek dari kesehariannya juga gitu. Nah mungkin untuk yang selanjutnya baru kita boleh bantu share. Mbak Aca, mohon ditunggu sebentar. Ini saya masih harus unduh. Gak apa-apa, boleh dilanjut dulu ya. Nanti kalau sudah siap saya akan langsung kabar. Oke, baik ya. Kalau gitu sambil dilanjutin lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah itu tadi perubahan dalam pembelajarannya ya gitu. Nah terus jadinya dengan ada perubahan itu kira-kira keterampilan apa sih yang dibutuhkan gitu. Karena nanti ini ada dua keterampilannya gitu. Yang pertama keterampilan kognitif. Kalau kognitif itu kaitannya dengan berpikir gitu ya. Mengingat, memecahkan masalah, ngambil keputusan gitu. Nah ini ada tiga. Yang pertama itu namanya kompleks problem solving atau kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Supaya dapat solusinya gitu. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengolah informasi yang kita dapatkan gitu. Kita analisa gitu ya. Nggak hanya ditelan mentah-mentah gitu. Dan yang ketiga adalah kreativitas gitu. Kreativitas itu gimana kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang kemudian jadi hal berguna juga gitu. Nah yang kedua adalah keterampilan socio-emosional. Nah kalau socio-emosional ini berkaitannya dengan kemampuan berpilaku sesuai dengan tuntutan sosial gitu. Jadi gimana kita berhadapan dengan orang lain gitu. Emotional intelligence yang pertama itu kecerdasan emosional gitu. Gimana kita bisa sadar tentang diri kita, kondisi emosi kita dan kita bisa mengekspresikan juga ke orang lain gitu ya. Menghadapi orang lainnya juga seperti apa gitu. Lalu ada people management atau manajemen manusia gitu. Ini juga terkait dengan mengelola orang-orang, mengelola kelompok manusia gitu. Lalu coordinating with other, koordinasi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu service orientation atau orientasi melayani atau membantu orang lain gitu. Nah dari keterampilan-keterampilan itu kemudian ada yang kita sebut dengan keterampilan abad 21 gitu. Atau keterampilan 4C. Nah keterampilan 4C ini adalah keterampilan yang dibutuhkan nih oleh anak-anak dalam menghadapi abad 21. Ada 4 ya, ada 4C gitu. Creativity gitu atau tadi kreativitas. Keduanya critical thinking atau berpikir kritis kalau ada collaboration atau kolaborasi dan communication atau komunikasi gitu. Nah jadi ini yang perlu kita pahami juga ya bahwa oke pada akhirnya jadinya ada 4 keterampilan nih gitu ya. 4C ini yang dibutuhkan dalam menghadapi abad 21 gitu. Nah sekarang dari kami gitu ya dari pemuda peduli, nah kami punya namanya kita peka gitu. Kita peka ini apa sih gitu? Nah kita peka ini adalah adaptasi dari keterampilan 4C tadi yang tujuannya memang untuk membantu orang tua atau fasilitator gitu ya. Dalam mendukung pengembangan karakter anak. Nah harapannya adalah supaya anak bisa jadi pribadi yang bisa menyesuaikan diri di abad 21 dengan tadi ya CVC di abad 21, ada tantangannya, ada perubahan dalam pembelajaran atau nanti di masa depan dalam pekerjaan gitu. Nah jadinya kita peka ini harapannya jadi bekal, jadi bekal untuk membantu anak menyesuaikan diri di abad 21 gitu. Nah kita masuk ke bagian 2 ini. Nah kita peka dalam menghadapi abad 21 ya. Nah ini termasuk modul 2 juga nanti kalau lihat di website-nya. Nah kita peka itu apa sih gitu kan? Mungkin pertanyaannya itu dulu. Nah sebenarnya secara sederhananya ini dia kita peka gitu. Nah kita peka ini adalah lebih ke nilai-nilai atau ketampilan ya yang mungkin bisa kita latih, bisa kita tanamkan, bisa kita kembangkan kepada anak gitu. Nah kita peka ini terdiri dari kitanya itu, kanya kreatif gitu. I-nya ingin tahu, lalu T-nya tanggung jawab, A-nya aktif. Nah pekanya itu adalah, ada tiga sebenarnya, P-nya percaya diri, lalu E-nya empati, dan kerjasama. Tuh KA-nya tuh. Nah kita akan coba review satu-satu ya, supaya lebih kegambar gitu. Kayak kreatif itu gimana sih, dan nanti akan ada tips dari setiap karakternya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu, Mas, Mba gitu ya, yang ada di rumah gitu untuk melatih masing-masing ini gitu. Nah pertama kita dari kreatif dulu gitu. Nah kreatif itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu kan adalah kemampuan untuk membuat suatu yang baru gitu ya. Baru, orisinil gitu ya, belum pernah ada sebelumnya gitu. Nah anak ini bisa dibilang kreatif kalau misalkan pertama bisa bikin suatu hal baru gitu ya, atau menciptakan suatu gagasan baru yang berguna gitu, yang bermanfaat gitu. Dan yang kedua adalah ketika anak itu bisa berimajinasi gitu ya, yang kemudian imajinasi ini sebenarnya bisa mendorong anak itu jadi lebih mandiri, terus lebih mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya gitu, dan jadi lebih mudah mempelajari sesuatu gitu, dengan kemampuan berimajinasi itu gitu. Nah apa ya tips untuk mengembangkan si kreatif ini gitu? Nah pertama itu bisa dengan kembangkan pemikiran kreatif dengan diskusi kritis gitu. Nah misalnya, kalau misalkan di rumah misalnya ada barang yang rusak, misalnya gitu ya, misalkan apa ya, penggaris misalnya potong gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa bantu untuk, apa namanya, ditanya gitu ke anak kira-kira, eh ini penggarisnya potong gitu. Kira-kira apa ya, yang bisa di, apa namanya, yang bisa dilakukan gitu. Nah itu nanti kita bantu anak supaya akhirnya mencari cara gitu ya, untuk oke deh apa yang bisa dilakukan gitu kan, untuk membenarkan si penggaris itu misalnya gitu. Jadi oke emang misalkan pakai solatip, oke pakai solatip kira-kira bisa nempel nggak gitu. Jadi di simulasi gitu ya dengan si diskusinya gitu. Oke ini kira-kira emang kenapa bisa bantu kemudian menyatukan lagi penggarisnya misalnya gitu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, itu bisa dilakukan. Terus yang kedua itu punya ruang khusus untuk bersekreasi gitu ya. Jadi ruang khusus ini nggak perlu kayak ruangan kamar gitu misalnya. Nggak gitu, kita sesuaikan dengan kondisi rumah aja gitu. Misalkan ada sudut gitu ya, atau ada satu meja gitu ya, atau satu lahan kecil misalkan boleh itu untuk anak dia berkreasi gitu. Jadi dengan anak berkreasi itu bisa disangkupkan dengan aktivitas sederhana ya, kayak misalkan aktivitas seni, karya seni. Misalkan mereka bikin gambar gitu, atau mereka melukis, atau mereka membuat suatu pakar ya gitu. Nah memang kreasi yang dibuat ini belum, kalau awal mungkin untuk anak masih kecil belum tentu memang hal yang benar-benar berguna gitu. Tapi seenggaknya anak terbiasa dulu untuk membuat sesuatu gitu, menciptakan sesuatu hal yang baru yang memang atas kemauan dirinya sendiri gitu. Lalu yang ketiga itu, kita bisa bantu dengan mengaktifkan intra gitu. Mengaktifkan intra itu misalkan diajak pergi kemana, ke museum misalnya, atau ke kebun binatang misalnya gitu ya. Kalau misalkan kondisinya udah aman gitu ya. Nah itu juga kita bisa bantu supaya anak bisa melihat tuh, dia lihat apa aja di sana gitu. Jadi banyak hal-hal yang dia serap, kemudian nanti bisa jadi bahan dia untuk lebih berimajinasi atau menciptakan sesuatu yang lebih banyak sumbernya gitu. Lalu yang keempat itu, kembangkan juga kreatifitas orang tua gitu. Karena anak kan pasti belajar juga dari orang tua gitu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu gitu, bikin kreasi, nah orang tua juga bisa terlibat gitu. Orang tua terlibat, terus orang tua juga bisa cari hal-hal lain yang memang mengembangkan kreatifitasnya orang tua gitu. Supaya nanti bisa dikeluarkan juga ke anak gitu. Dan yang terakhir adalah kita kasih waktu luang untuk anak gitu. Jangan dibatasi supaya kalau anak diberikan waktu lebih luas, anak akan lebih bebas untuk mengeksplor. Oke ini baru yang kreatif. Nah yang kedua adalah ingin tahu gitu. Nah jadi ingin tahu itu lebih ke sikap dan tindakan bagaimana kemudian anak ini berupaya untuk tahu lebih dalam, lebih luas dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipelajari gitu. Nah biasanya kalau anak ingin tahu ini, dia akan cari banyak informasi, banyak nanya gitu ya. Atau mungkin dia akan melihat lagi dari informasi yang sudah dapat, eh ini benar nggak sih kayak gini gitu. Nah lalu ini tipsnya adalah, pertama kita bisa mengenakan lingkungan alam sekitar gitu. Jadi misalkan keluar rumah aja ya yang sederhana mungkin untuk saat ini gitu ya. Misalkan kalau di rumah ada tanaman, atau misalkan kita jangan-jangan lihat ada hewan, misalkan ada kucing atau ada apa, nah itu kita bisa kenalkan ke anak gitu. Mungkin kita duluan yang nanya gitu, adik tahu nggak itu apa gitu. Misalkan tahu nggak itu misalkan tanaman, oh ya tanamannya ini, tahu nggak tanaman ini makhluk apa, makhluk hidup atau misalkan makhluk benda mati gitu. Nah jadi kita dulu ya mungkin bisa ngasih pertanyaan sebelum nanti anak yang akhirnya jadi kepo juga dengan lingkungan sekitar gitu. Lalu yang kedua adalah ikuti imajinasi dan minat anak gitu. Nah jadi biasanya anak akan banyak lebih ingin tahu gitu ya, padahal hal-hal yang dia sukain gitu. Nah jadi kita bisa ngasih kalau misalkan anak suka musik misalnya, kita bisa ngajak anak misalkan kayak main instrumen musik bareng, atau misalkan dengerin lagu bareng, atau belajar lagu bareng apa gitu. Nah itu dari situ kemudian nanti anak akan banyak mengembangkan si pertanyaan mungkin atau rasa ingin tahunya gitu. Dan yang ketiga adalah jawab pertanyaannya secara sederhana, jelas, dan sesuai perkembangan anak gitu. Jadi misalkan kalau anak yang mungkin masih usianya kecil ya gitu, ini suara saya masih kecil banget, atau seperti apa? Nah jadi misalnya, apa namanya tadi, si pertanyaannya itu misalkan anak yang usianya lebih muda gitu ya, anak usianya lebih muda, kita ajak misalkan ke depan rumah misalkan ada solokan gitu ya, misalkan yang bisa bikin banjir gitu, bisa dikasih contoh-contoh yang memang dia lihat langsung gitu. Kayak banjir tuh kenapa bisa banjir sih tuh, karena di solokan itu tuh ada sampah numpuk, dibuangnya nggak pada tempatnya misalnya kayak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan anak tuh nangkepnya lewat apa sih gitu. Lalu kita bisa langsung juga dengan pertanyaan terbuka gitu, pertanyaan terbuka tuh jadi yang memang jawabannya bukan ya atau tidak ya, tapi misalkan kayak gimana perasaannya hari ini, atau misalkan gimana pelajarannya tadi gitu, apa yang jadi sulit misalnya gitu, apa yang disukain gitu, jadi pertanyaan terbuka supaya anak jawabnya juga lebih luas gitu. Dan nggak segan untuk coba hal baru ya, misalkan piknik ke tempat baru gitu ya, kalau misalkan kondisinya sudah aman gitu, atau di rumah mungkin coba menu baru, aktivitas baru gitu. Nah mungkin saya coba sedikit percepat ya, karena waktu juga mungkin, nah oke, dari baru kita itu udah bisa share screen ya, tapi sepertinya untuk sejauh ini agak cukup jelas ya, tapi mungkin boleh deh lewat Mbak Rukita supaya lebih enak ya, mungkin lebih clear gitu. Mohon maaf ya, agak lama. Tidak apa-apa, saya stop share ya. Ya, stop share dulu aja, oke. Oke, itu tadi ada yang komen, katanya suaranya kecil. Tapi di aku jelas sih. Di aku jelas, aku nggak tahu, mungkin kalau yang lain ada yang merasa suaranya kecil bisa sharing juga. Oh dari aku jelas sih Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Rukita. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan suara saya kurang jelas, boleh chat juga ya gitu, supaya nanti saya tahu juga gitu, takutnya nanti jelasin tapi tidak tersampaikan gitu. Oh iya, terima kasih banyak. Oke. Apakah sudah tampil di layar? Udah, udah baru kita udah jelas. Oke, siap, siap. Mungkin boleh dilanjutkan ya. Tadi kebagiannya, sekarang masuk ke bagian tanggung jawab. Agak putus-putus katanya, oke. Tanggung jawab ya, oke. Oke, terima kasih yang baru kita ya. Sama-sama silapkan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga ini ada tanggung jawab ya. T-nya itu tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab ini kemampuan anak untuk menjaga dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya, sehingga anak itu bisa ikut serta berperan juga dalam lingkungan sekitar gitu. Nah, anak yang punya tanggung jawab ini biasanya dia akan nyelesaikan tugas yang diberikan gitu ya. Dan bertanggung jawab penuh sampai selesai mengerjakannya gitu. Dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tips mengembangkan tanggung jawabnya. Boleh di next baru kita. Nah, ini untuk tipsnya sendiri. Pertama, kita bisa membiarkan anak untuk merawat dirinya sendiri gitu. Jadi, misalnya bisa misalkan ngisi rambut sendiri atau misalkan bisa apa namanya, bisa pakai baju sendiri gitu. Atau misalkan habis makan cuci tangan sendiri gitu. Nah, ini adalah bagian dari supaya anak punya rasa tanggung jawab gitu. Lalu yang kedua ini kita bisa kasih hewan atau tanaman untuk dipelihara gitu. Karena nanti mereka akan coba untuk, oh ini punya mereka, peliharaan mereka, sehingga mereka coba merawatnya bertanggung jawab atas apa yang mereka punya gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa biarkan anak mengerjakan PR-nya secara mandiri ya gitu. Jadi, kita bantu kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kesulitan, nggak kita bantuin benar-benar gitu mengerjakan PR-nya gitu. Maksudnya sekarang di rumah, kerasa mungkinnya orang tua juga mendampingikan dalam PJJ-nya gitu. Lalu kita bisa libatkan anak dalam pekerjaan rumah, misalkan yang sederhana, misalkan apa ya, misalkan ngelap meja, atau misalkan nyapu dikit. Dan yang jelas orang tua juga perlu jadi contoh yang baik ya di rumah gitu, untuk mengembangkan tanggung jawab ini. Nah, lalu yang selanjutnya, selanjutnya aktif, untuk yang aktif, baru kita boleh next. Oke, nah untuk aktif ini. Nah, aktif ini sebenarnya pengertian itu adalah anak itu mampu beraksi ya, melakukan sesuatu dan bereaksi, jadi merespon gitu. Jadi, baik dalam kegiatan yang melibatkan gerakan fisik gitu ya, ataupun aktivitas lain gitu, yang aktivitas itu berkaitan dengan mungkin dia berhadapan dengan orang lain, atau berrelasi dengan orang lain gitu. Nah, kalau misalkan aktifnya tadi secara fisik, ini tuh bagus juga untuk merangsang kecerdasan anak gitu ya, karena bisa mengasah koordinasi motorik kasar dan motorik halus, seperti itu. Lalu next untuk tips-nya. Oke, nah pertama ini adalah kita bisa ngajak anak berkegiatan di luar rumah gitu ya, di luar rumah misalnya untuk sekarang mungkin bisa ajak misalkan kalau ada sepeda, bersepeda, misalkan atau jalan kaki sekitar rumah gitu. Nah, ini selain aktif secara fisik juga tadi ya, sebenarnya kita bisa mengembangkan lagi keaktifan dia dalam hal lain, kita berinteraksi, berkomunikasi, ngobrol lain tentang apa yang dilalui selama perjalanan misalnya gitu, itu melatih aktif anak. Terus yang kedua, kita bisa mengadakan aktivitas juga dengan teman-temannya gitu. Penting juga untuk aktivitasnya dengan temannya, karena kalau teman kan jelas umurnya sama gitu. Nah, ini juga melatih mereka supaya lebih terhubung dengan orang lain gitu ya, di luar mungkin keluarga gitu, terutama teman-teman yang umuran, teman-teman dekat gitu. Lalu yang ketiga, kalau misalkan anak suka untuk belajar kursus atau misalkan ikut klub olahraga tertentu ya, ini juga bisa sekali gitu ya, di, apa namanya, diajak kepada anak gitu ya, karena tadi bisa aktivitas fisiknya juga terpenuhi dan aktivitas sosialnya juga bisa terpenuhi gitu. Dan yang terakhir adalah tidak membiarkan anak menonton TV atau bermain HP dalam waktu yang lama gitu, karena mungkin ini jadinya membuat anak cenderung kurang aktif gitu ya, jadinya kurang terfasilitasi kalau kita mau mengembangkan si aktif ini gitu. Mungkin nanti ini juga dibahas ya di sesi kedua gitu nanti sama Mbak Salisa gitu ya. Nah, terus selanjutnya, boleh, yang next, nah itu tadi kita baru empat ya, baru empat karakter baru yang kita gitu ya, kreatif, ingin tahu, tanggung jawab, aktif. Nah, sekarang masuk ke tiga yang terakhir itu, ada pertama ini dari P-nya percaya diri gitu. Nah, jadi percaya diri ini bisa dimulai dari kesadaran ya, kita bahwa rasa percaya diri itu munculnya dari dalam diri masing-masing anak gitu. Nah, cara paling dasar itu yang bisa dilakukan adalah kita kasih kepercayaan ke anak gitu, supaya mereka juga yakin gitu, yakin terhadap kemampuan diri mereka sendiri gitu. Nah, kalau misalkan anak percaya diri, maka mereka juga nggak akan takut untuk mencoba hal baru gitu. Nah, untuk tipsnya, boleh, next. Oke, nah, pengembangan percaya diri, nah pertama kita bisa arahkan anak untuk buat pilihannya sendiri. Nah, arahkan anak buat pilihannya sendiri itu gimana sih? Misalnya, kalau dari hal sederhana, misalkan dia memilih antara dua pilihan, misalkan mau makan apa nih, misalkan mau makan buah pisang atau mau makan buah mangga, misalnya gitu. Nah, itu sederhananya itu. Jadi, anak tuh diajak untuk, oke, dia membuat keputusan sendiri sehingga itu ngebangun keyakinan dia akan dirinya gitu. Yang kedua adalah kita ajak anak untuk mencoba sesuatu sendiri. Misalnya, kayak diberikan ruang untuk dia misalkan pakai sepatu sendiri, misalnya gitu. Nah, ketika dia nyoba gitu kan, dia berhasil gitu kan, nah dia jadi tumbuh tuh, yakin, oh ya ternyata saya bisa untuk pakai sepatu sendiri, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah mengajari anak untuk lebih menghargai proses daripada hasil gitu. Nah, ini mungkin ditemui saat anak mengalami kegagalan gitu ya. Nah, misalkan mengikuti, misalkan suatu lomba punya keinginan untuk jadi juara, tapi ternyata belum berhasil gitu. Kita coba untuk, apa namanya, hargai prosesnya ya, gitu. Hargai prosesnya bahwa dia sudah berlatih loh sebelum melomba itu gitu kan. Sudah berlatih sebelum melomba gitu, itu dia sudah berlatih dengan baik. Nah, mungkin memang belum mendapat kesempatan untuk menang, dan itu nggak apa-apa gitu. Yang penting dia sudah belajar dulu gitu ya, sebelum dia kemudian ternyata belum berhasil gitu. Dan yang keempat juga ketika tadi ya, mengalami kegagalan, kita nggak menilai secara setihak gitu. Nggak jadi kayak, ya kamu sih kemarin kurang belajar ya, misalnya gitu. Nah, mungkin bisa dihindari gitu ya, kalimat-kalimat seperti itu gitu. Karena justru kita mungkin bisa lebih memberikan tadi, sudah mengapresesi prosesnya, Nah, justru kita juga berikan semangat gitu kepada anaknya gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk next, karakter selanjutnya adalah E ya, E-nya itu adalah empati gitu ya. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk paham ya perasaan orang lain gimana, orang lain tuh lagi dalam situasi apa gitu. Kemudian, ngajarin juga nih empati kepada anak itu memang nggak mudah gitu ya. Karena kalau rentang usia anak kan mereka kemampuan untuk pedulinya sebenarnya belum. Masih sifatnya egocentris terpusat kepada diri sendiri gitu. Tapi tetap ada yang bisa dilakukan gitu oleh kita gitu ya. Untuk nextnya, tipsnya. Pertama adalah, nah orang tua itu jadi role model ya gitu. Orang tua bisa jadi role model gitu. Kita coba contohkan perilaku. Jadi pertama kita ajarkan dulu konsep tolong-menolong ya. Tolong-menolong, lalu kita kasih contoh. Misalkan orang tua menolong, misalkan bisa menolong anak juga langsung gitu. Misalkan dia butuh bantuan, ditolong gitu. Nah, setelah itu, setelah menjadi contoh, kita juga ajak anak untuk terbuat baik kepada orang lain. Misalkan ajak, misalkan membagi sesuatu kepada temannya atau kepada saudaranya gitu ya. Nah, itu kan kita memberikan sesuatu, berbagi, atau misalkan menolong gitu. Nah, itu adalah contoh terbuat baiknya gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa ajak anak diskusi gitu. Nah, karena kan empat itu berawal dari kita coba pahami orang lain dulu, dengerin orang lain dulu. Nah, ini sebenarnya kita bisa ajak anak tuh. Misalkan kita ajak diskusi, nah kita kasih pengertian dulu ke anak. Kayak misalkan, nah atau D, sekarang kita ngobrol yuk tentang, misalkan kita cerita tentang di sekolah. Nah, tapi sebelum ada yang cerita, dengerin dulu ibu. Misalkan dengerin ibu dulu yang ngobrol ya, gitu, nyampein. Nanti kalau udah dengerin, baru adik boleh bicara gitu. Misalkan, jadi belajar untuk mendengarkan dulu gitu. Dan terakhir, kita bisa bacain buku cerita atau nonton film juga tuh yang berkaitan dengan tadi. Tolong-menolong misalnya, nah nanti kita jelasin dari cerita atau dari cerita itu bahwa ada pesan baiknya tuh seperti apa, gitu. Oke, boleh next. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini kerjasama ya, karakter yang terakhir itu. Nah, kerjasama itu berarti kan melakukan pekerjaan atau misalkan usaha bersama-sama gitu ya, untuk mencapai tujuan dan hasil bersama juga gitu. Nah, kerjasama ini bisa diartikan sebagai usaha bareng-bareng ya, untuk menyelesaikan atau memisahkan suatu masalah gitu. Nah, untuk kerjasama sendiri, tipsnya. Tipsnya, nah ini yang pertama, keluarga bisa aktif bersosialisasi bersama anak gitu. Jadi, dalam keluarga kita coba bangun situasi gitu ya, memang kita berkegiatan bersama-sama gitu. Misalkan makan bersama, atau misalkan nonton TV bersama, atau misalkan ngobrol bersama gitu ya. Nah, ini sebenarnya situasi bersama-bersama keluarga ini, apa ya, mengembangkan juga sih rasa kerjasama gitu. Misalkan ketika kita mau makan, misalkan saling bantu, misalkan tolong ambilkan piring, atau misalkan ambilkan makanan, ambilkan gelas, misalnya gitu. Nah, ini juga yang membuat anak kemudian punya rasa keterikatan gitu ya, di antara keluarga gitu. Lalu yang kedua, kita bisa ciptain situasi anak main sama orang lain gitu. Nanti ketika bareng sama orang lain itu kan juga muncul ya gitu, ketika misalkan mereka harus ngerjain apa-apa bareng-bareng gitu ya. Sama kayak nomor tiga juga nih, berikan permainan dapat membuat anak bekerja bersama-sama gitu. Jadi, misalkan nyelesaikan, bikin suatu apa bareng-bareng gitu, nanti bagi-bagi tugas juga gitu ya dalam kerjasama ini kan gitu, supaya anak tahu, oh iya, saya tugasnya melakukan ini nih, supaya nanti tugas bersamanya beres gitu. teman saya yang lain, melakukannya yang lain gitu. Dan yang terakhir, tetap sama, jadilah peladan yang baik untuk anak gitu ya. Jadi, kita juga sebagai orang tua, sebagai fasilitator gitu ya, mencontohkan juga tuh hal-hal baik kepada anak gitu ya, yang memang ini kerjasama tuh diperlukan gitu. Nah, untuk selanjutnya, sebenarnya ini ada video YouTube ya, rangkuman juga tentang tadi karakter anak kita peka itu gitu. Tapi mungkin nanti bisa di play masing-masing, mungkin nanti kan materi akan diberikan, nanti bisa ditonton di rumah masing-masing untuk mereview lagi kita peka itu apa aja sih gitu. Karena ini waktunya juga terbatas ya gitu, supaya kita bisa diskusi juga mungkin bareng-bareng. Nah, mungkin boleh next lagi. Mbak Ruka. Oke, nah ini yang terakhir sebenarnya Bapak Ibu, Mbak Ema semuanya. Nah, ini yang terakhir. Ini kalau di modul yang ketiga ini, peran orang tua dalam menanamkan kita peka ya gitu, ada aktivitas-aktivitas. Nah, ini sebenarnya call to action gitu ya, atau tugas untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, Mas Emba yang jadi peserta di pelatihan hari ini gitu. Nah, jadi ini tugas yang coba saya bagikan gitu ya. Nah, harapannya bisa dikerjakan dalam waktu seminggu ke depan gitu. Dalam waktu seminggu ke depan ada dua gitu ya. Ini sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah penerapan tips gitu. Tadi kan saya sudah sharing ya, sharing banyak tips tuh. Tadi ada tujuh karakter dan satu karakternya tadi ada empat sampai lima tips gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan salah satunya aja, salah satu contoh tipsnya untuk mengembangkan kita peka ini di rumah gitu. Nanti coba diterapkan satu yang memang dirasa dibutuhkan mungkin ya untuk anaknya gitu ya di rumah. Dan juga Bapak Ibu, Mbak, Mas rasa pengen dilakukan dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah. Jadi, tugas pertama adalah penerapan tips, menerapkan salah satu contoh tips yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, tugas yang kedua adalah aktivitas bermain. Sebenarnya gitu, aktivitas bermain. Jadi, nanti bisa di-download di website-nya di modul yang ketiga itu isinya ada aktivitas-aktivitas bermain gitu. Ada tiga aktivitas, nah nanti bisa dipilih tuh. Salah satunya bisa coba dilakukan di rumah gitu. Sama anak nanti bisa dicek di modul yang ketiganya gitu. Nah, oke mungkin untuk next, terakhir gitu ya. Nah, ini ada sedikit quotes aja sebenarnya dari saya gitu ya. Dikutip juga dari buku ABC's of Wisdom gitu ya. Ini, live your life anyway you want gitu ya. Jadi, silakan jalan hidup dengan jalan yang kamu mau gitu. Tapi, but when it's over gitu ya, ketika kehidupan ini selesai gitu, only one thing will remain for eternity gitu. Jadi, hanya satu hal yang mungkin akan terus abadi gitu ya, akan terus diingat gitu ya. Itu adalah karakter gitu ya. Karena karakter itu memang melekat ya pada orang gitu. Ketika kita udah nggak ada gitu ya, nah karakter kita lah yang mungkin akan diingat oleh orang-orang yang ada gitu. Dan terakhir mungkin pesan juga mungkin ya tadi dari materi yang sudah disampaikan gitu ya. Mungkin cukup sederhana gitu ya. Kita pakaian itu tadi hal-hal yang mungkin sudah diketahui juga oleh Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya gitu ya. Kreatif, ingin tahu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya adalah PR-nya atau mungkin tantangan untuk kita semua adalah bagaimana kemudian tadi si karakter ini kita latih, kita terapkan dalam keseharian supaya jadi kebiasaan gitu. Karena kan karakter itu terbentuk dari kebiasaan gitu ya, dari pola perilaku kita gitu. Nah, ketika memang kita mau tadi ya siap menghadapi abad 21 gitu kan. Berarti kita juga perlu untuk membiasakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan walaupun sederhana, tapi tanpa konsistensi, tanpa latihan terus-menerus gitu ya, tanpa belajar gitu. Mungkin akan sulit gitu ya untuk dicapainya seperti itu. Jadi, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan perlahan-lahan gitu ya, tapi konsisten gitu. Dan sesuai dengan kemampuannya Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya gitu. Oke, boleh untuk next slide terakhir. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau tahu lebih lanjut tentang pemuda peduli gitu, nanti bisa lewat email ini pemudapeduli.id at gmail.com gitu. Atau mau lihat kegiatan-kegiatan kami gitu ya, kami banyak di desa-desa, ada desa-desa binaan gitu ya, di Jawa Barat gitu, di KBB juga. Nah, ini nanti bisa cek di Instagramnya at pemudapeduli.id. Tadi bisa cek di Youtube-nya juga, pemuda peduli namanya, atau di website-nya www.pemudapeduli.org. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi pemaparan materinya, saya cukupkan sekian. Apabila ada hal yang mau ditanyakan selama waktunya masih ada, Mangga, dipersilakan. Kita berdiskusi juga, belajar bareng-bareng seperti itu. Terima kasih banyak. Untuk baru kita juga, mungkin presentasinya saya cukupkan dulu ya, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Aca, atas presentasinya dan waktunya. Ya, kita masih punya waktu sampai sekitar 10-15 menit lagi untuk diskusi. Jadi silahkan bagi Bapak, Ibu, orang tua, murid, atau siapapun yang hadir di pelatihan pada pagi hari ini, ingin bertanya terkait tadi ya, karakter diri yang kita peka tadi. Salah satunya ada empati, kerjasama, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Ada Mbak Aca di sini, dari pemuda peduli yang siap berdiskusi dan membantu memberi arahan, atau mungkin memberi tips lebih lanjut ya, bagaimana caranya untuk menerapkan di, maaf, bagaimana caranya menerapkan kepada anak masing-masing. Oke, boleh. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk bisa raise hand. Bisa raise hand, atau langsung disampaikan di kolom chat juga bisa. Ayo, Mbak. Ya, boleh. Gak apa-apa Mbak Aca, langsung aja bisa, atau? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Silahkan Ibu, boleh. Boleh. Boleh, Bu, perkenalan diri dulu dan langsung disampaikan pertanyaannya. Boleh. Silahkan, Bu. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya dari, oleh muridnya Nur Afika Rahmadani, kelas 2A, dari SDN Sudimara Timur. Nama saya Yuyun. Di sini saya mempunyai seorang anak yang sangat hiperaktif. Tapi, dia kurang untuk tanggung jawab dalam segi, apa sih, misalkan, habis mengerjakan PR, tapi dia tidak mau membereskannya. Terus, misalkan habis mainan, dia tidak mau langsung beresin. Tapi, ntar-ntar itu gimana ya cara untuk, supaya anak saya itu bisa bertanggung jawab sama pekerjaan dia sendiri, atau mainan dia sendiri. Oke. Terima kasih banyak untuk Bu Yuyun ya, sudah sharing pertanyaannya gitu. Nah, mungkin pertanyaan, ditanyakan dulu oleh saya gitu ya. Nah, Ibu pernah nanya enggak, Bu, sama anak? Misalkan kayak, kenapa dia nggak mau membereskan si mainannya tadi, misalkan habis main sendiri gitu. Pernah ditanyakan enggak, Bu, kira-kira ke anaknya? Boleh tahu, mungkin jawaban dari anaknya kayak gimana? Capek, dia bilang. Kita lagi ah, capek. Oke. Oke. Tapi setelah itu dibereskan enggak, Bu, setelah misalkan beberapa waktu gitu. Hilang ya, Bu Yuyun ya? Oke. Ada? Bu Yuyun? Hilang. Iya, mungkin koneksinya ya. Iya. Kayaknya. Baik, apa-apa. Mungkin nggak apa-apa, Baca bisa bahas aja. Oke. Nanti misalnya Bu Yuyunnya masuk, boleh mungkin diulang. Oh, itu ada lagi. Oh, ya ada lagi, Bu. Oke, siap. Ibu maaf, masih ke mute, Bu. Belum terdengar suaranya. Maaf, Sinyalnya naik turun ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Tadi saya nanya sih, Bu, maksudnya pernah ditanya, maksudnya setelah dia tadi bilang capek gitu ya, apakah setelah itu misalkan diingatkan lagi untuk beresinnya? Misalkan setelah berapa lama dia istirahat gitu, atau gimana? Iya, harus saya berulang-ulang ngomong, terus baru gerak gitu. Tapi kan jadinya saya emosi gitu. Maksud saya kan tadinya kan pelan-pelan ngomong baik-baik gitu kan. Akhirnya kan namanya orang tua, ke anak kan udah berkali-kali ngomong jadi emosi gitu. Jadinya kan sebenarnya nggak pengen berkata yang kasar gitu, atau apa sih, tegas terlalu, apa sih, tinggi, laga tinggi gitu. Cuman kalau nggak sih gituin, nggak gerak gitu. Masih tetap, ntar ah, ntar ah gitu. Oke, oke, oke. Ya, baik. Ya, makasih ya, Bu Yuyun ya. Oke, nah mungkin kalau dari saya gitu ya, yang pertama mungkin sebenarnya kita coba lihat dulu gitu. Karena sebenarnya tadi pada akhirnya kan anak akhirnya membereskan ya, Bu ya. Tapi memang mungkin butuh beberapa kali instruksi dulu gitu ya, butuh waktu yang agak lama dulu sampai akhirnya dia mau membereskan. Kayak gitu, nah tapi sebenarnya yang kita lihat bahwa sudah muncul gitu ya, jiwa tanggung jawabnya gitu. Pada akhirnya dia mau membereskan gitu. Nah, tapi mungkin perlu dipahami juga, mungkin memang nggak bisa dalam waktu cepat gitu dia mengikuti apa yang diminta oleh ibu. Kayak gitu, nah tapi kalau menurut saya yang pertama kita perlu apresiasi juga ya, pada akhirnya dia mau membereskan gitu. Nah, tapi untuk kesempatan berikutnya mungkin tadi kalau misalkan alasannya karena capek gitu ya. Nah, mungkin yang pertama ibu bisa bantu nawarin bantuan kalau menurut saya gitu. Coba nawarin bantuan dulu. Oke, gimana kalau beresinnya dibantu sama ibu gitu. Kita bareng-bareng yuk supaya maksudnya nggak berantakan. Atau bisa dikasih tahu misalkan kalau misalkan barang-barangnya sudah beres gitu ya, dengan cepat gitu kan, setelah itu dia bisa beristirahatnya lebih enak gitu. Nggak ada tugas lagi bisa mengerjakan yang lain misalnya. Atau misalkan jadinya bekas mainannya tidak mengganggu orang-orang di rumah misalnya kayak gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dikasih pengertian gitu. Dan yang pertama tadi sih mungkin bisa tawarin bantuan apakah mau dibantu barang-barang karena tadi alasannya capek misalnya gitu. Kalau misalkan ternyata dia bilang apa ya, misalkan kayak mau gitu kan. Nah, berarti mungkin pelan-pelan mungkin itu coba dibantu dulu. Nanti mungkin setelah kesempatan beberapa kali, nah ibu bisa coba untuk supaya dia sendiri lagi. Tapi tadi misalkan diberi pemahaman bahwa ini kalau misalkan dia beres-besar lebih cepat tuh, justru jadi keuntungan juga buat dianya. Dia bisa istirahat dengan tenang gitu dan nggak akan mengganggu orang-orang di rumah juga misalnya gitu. Nah, mungkin sederhananya seperti itu gitu ya, yang bisa dibantu oleh ibu kayak gitu. Nah, tapi mungkin tadi ya yang pertama perlu dipahami juga adalah mungkin butuh, memang butuh beberapa waktu dulu gitu ya, sampai di akhirnya mau gitu. Nah, mungkin PR juga gitu ya untuk kita agar lebih bersabar juga gitu kan. Tapi yang penting anak akhirnya belajar gitu untuk bertanggung jawab tadi gitu. Mungkin itu sih kurang lebihnya yang bisa saya bantu, Bu. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Aca dan terima kasih juga Bu Yuyun yang udah sharing. Jadi enak nih kalau ada contoh di keseharian terus bisa langsung ditanyain ke Mbak Aca. Nah, mungkin untuk orang tua murid yang lain boleh banget misalnya ingin bertanya langsung, karena mungkin lebih enak ya daripada ngetik atau lewat teks, bisa disampaikan langsung juga, bisa langsung raise hand, nanti saya panggil namanya seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya tentang tips-tips tadi. Kalau tadi kan lebih ketanggung jawab ya, apa habis melakukan sesuatu harus membereskan ya. Mungkin apa sih ada kendala lain yang dialami gitu, khususnya saat di rumah gitu. Mungkin ada yang mau sharing. Atau mungkin Mbak Aca bisa memberi contoh lainnya gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang cukup sering terjadi. Kalau tadi kan pasti sering ditemui ya. Apalagi mungkin ya namanya anak, dia apa ya memang, yaudah kalau lagi capek nggak mau gitu. Apakah ada hal lain gitu mungkin yang tips-tips lain yang bisa di-share ke orang tua murid di luar sana yang terkait dengan karakter di kita peka tadi. Mungkin menarik juga ya kalau misalkan dikaitkan juga mungkin dengan sekarang PJJ gitu ya, pendidikan jarak jauh di rumah gitu. Tadi terkait juga, kalau misalkan terkait tanggung jawab juga tadi ya, misalnya kan sekarang pasti anak-anak itu banyak tugas ya di rumah tuh gitu ya. Maksudnya ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya, ya betul ya gitu, dikerjakan di rumah dan tentu aja peran orang tua itu sangat dibutuhkan gitu untuk mendampingi anak mengerjakan tugas gitu. Nah, tadi sih sebenarnya gitu ketika anak mengerjakan tugasnya gitu ya, kita bisa mendampingi gitu ya. Tadi kalau misalkan kaitin lagi dengan yang tadi disampaikan adalah perubahan pembelajaran ya di abad 21 gitu, bahwa nanti anak itu akan sebagai, jadi anak itu sebagai, anak itu diminta untuk anak yang aktif mengeksplore gitu kan. Nah, jadi ini juga perlu gitu ya, dibiasakan mungkin di rumah gitu oleh kita, oleh orang tua gitu. Ketika misalkan tadi mengerjakan tugas itu, bukan berarti kita membantu sepenuhnya atau misalkan memberi tahu belak-belakan langsung gitu, tapi kita memfasilitasi prosesnya gitu ya. Ketika misalkan anak, kayak misalkan dia ada tugas bikin sesuatu, misalkan bikin apa ya, kreasi atau prakarya ya, biasanya suka ada yang kayak gitu. Nah, kita mungkin bantu untuk kayak, oke apa aja yang dibutuhin misalnya. Ini ketika ada di rumah, nah bantu dia yang untuk misalkan menyiapkannya sendiri, tapi kita yang memberi tahu ada di mana barangnya, misalkan gitu ya, sederhananya. Nanti ketika proses membuatnya juga, berikan kepercayaan sama anak gitu, anak yang memulai duluan gitu, si tugasnya nggak yang kita misalkan guntingin misalnya, atau ngotongin gitu ya, ketika misalkan anak-anak yang sudah mampu gitu ya, sudah bisa dan sudah aman gitu. Nah, berikan kesempatan untuk anak, kayak gitu. Jadi, apa ya, persiapan menghadapi abad 21 ini sebenarnya lebih ke memberikan kesempatan anak untuk anak jadi lebih berdaya gitu ya, lebih berdaya melakukan sesuatu secara mandiri, punya keyakinan terhadap dirinya sendiri gitu ya, bahwa dia mampu gitu, dan dia dapat kesempatannya untuk melakukannya itu gitu ya, dan dia menghargai juga proses dia belajarnya gitu. Nah, harapannya nanti ketika tantangan pembelajarannya mungkin semakin meningkat, anak sudah lebih mudah beradaptasinya. Dan itu tuh nggak mungkin bisa sekali langsung diajarkan ke anak gitu, tapi memang harus kita biasakan sehari-hari gitu ya. Terus, apa namanya, dari hal-hal kecil, tadi ya hal-hal keseharian, di rumah, tugas sekolah, pekerjaan rumah, atau misalkan aktivitas bersama keluarga, kayak gitu. Dan kalau menurut saya pribadi gitu ya, sebenarnya PJJ ini gitu ya, pendidikan jarak Jawa ini adalah kesempatan bagi orang tua juga gitu, untuk mempersiapkan anak-anak nih gitu, ketika nanti menghadapi perubahan-perubahan, atau misalkan penyesuaian baru nanti di pendidikannya atau pembelajarannya gitu. Jadi, beruntung kalau menurut saya, kayak Bapak Ibu di rumah gitu ya, dapat kesempatan gitu ya, anak-anak juga dapat kesempatan untuk kemudian mendapatkan dampingan langsung dari orang tua di rumah gitu, dan dari keseharian ya gitu, dari aktivitas sehari-hari gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi boleh, atau mau diskusi lagi juga boleh gitu. Atau mungkin apakah materinya tadi sudah cukup jelas gitu, untuk Bapak Ibu semua, saya juga penasaran sih. Mungkin boleh sambil di kolom chat juga gitu. Ya, thank you Mbak Aca udah sharing. Ya, bagi yang mau berpendapat atau bertanya lagi kepada Mbak Aca, Boleh banget, bisa langsung di kolom chat, atau tadi bisa langsung ya raise hand, terus menyampaikan secara langsung gitu. Dan mungkin tadi, untuk bank konten sendiri kan tadi sudah ada ya, maksudnya modul kita peka ini kan sudah tersedia. Jadi, mungkin nanti kalau, apakah sudah ada di presentasinya tadi, linknya atau mau di-share di kolom chat lagi juga boleh sih Mbak Aca. Oke, oke, oke. Kayaknya sambil di-share ya di kolom chat. Boleh, boleh. Nah, saya tuh, saya pengen izin nge-share, tadi kan saya ada sedikit tugas ya buat Bapak Ibu di rumahnya gitu kan. Boleh nggak saya sedikit share si modul tiganya ya, aktivitasnya seperti apa ya. Boleh, silakan, silakan. Oke, nah itu saya share di kolom chat linknya untuk materi yang ini. Modulnya nanti bisa di-download. Nah, saya mau coba liatin ini. Tadi kan ada tugas ya Bapak Ibu gitu di rumah untuk minggu ke depan gitu. Yang pertama adalah tadi penerapan tipsnya bisa dicoba salah satu tips dari puluhan tips tadi yang sudah disampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah ini untuk aktivitas juga nih bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah. Jadi, di modul tiga ini ada tiga aktivitas. Ini kurang jelas lagi ya di gambarnya sebenarnya. Nah, tidak jelas ya ternyata. Nah, ini saya jelaskan dikit mungkin ya oleh kata-kata. Oh, atau mungkin ini di website juga sama ya. Nah, ini ada tiga aktivitas ya di modul yang ketiga ini. Ada aktivitas satu, feelings game. Namanya feelings game itu dia untuk melatih. Saya juga lupa mungkin harus sambil lihat feelings game ini untuk melatih empati dan percaya diri gitu. Jadi, di modul tiga ini ada tiga aktivitas. Nah, tiap aktivitas itu sudah ada tujuannya tuh untuk melatih yang mana sih gitu. Jadi, tadi kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, duh saya pengen coba latih tanggung jawab untuk anak gitu ya. Nah, itu ada bisa dilihat di aktivitas satu, dua, atau tiga ya yang ada tanggung jawabnya gitu. Atau misalkan saya pengen melatih percayaan diri anak saya nih gitu. Karena itu ada di aktivitas satu nih, nanti bisa dilihat aktivitasnya ngapain aja, alat bahannya apa aja sih yang perlu disiapkan gitu. Nah, ini kurang jelas ya memang layarnya nanti bisa di download di website gitu. Nah, ini ada papan permainannya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bikin gitu. Nanti ada panduan cara bermainnya seperti apa. Terus ada panduannya juga untuk Bapak Ibu bisa nanyanya kayak gimana ke anak gitu. Nanti kalau anak jawab ini Bapak Ibu bisa nanya lagi kayak gimana supaya tadi misalkan tujuannya tercapai gitu. Nah, ini ada aktivitas pertama, memang tidak jelas ya gambarnya nanti bisa dicek gitu ya. Lalu ada aktivitas kedua juga, ini aktivitas kedua untuk mengembangkan rasa ingin tahu sama aktif gitu. Namanya Kotak Misteri, nama aktivitasnya nanti bisa dicek. Dan yang ketiga ini ada rantai kertas, ini untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, dan kreatif gitu. Kita nanti bisa dicek juga gitu. Mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu, Mas Mbak menarik untuk diaplikasikan gitu. Nah, itu bisa dipilih nanti salah satunya. Dan aktivitasnya sederhana kok, tiga-tiganya gitu. Mungkin itu sih Mbak Rukita, kalau dari saya ya mungkin. Oke Mbak Aca, ya seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Aca, untuk tadi ada, sebenarnya ada dua tugas ya waktu dipresentasikan. Yang pertama itu, kalau di modul tadi udah ada rincian tugasnya. Kalau yang tugas tadi dipresentasikan, kalau nggak salah ada dua. Yang pertama, berusaha menerapkan salah satu dari karakter itu ya, yang dari kita pakai itu. Iya, tipsnya. Tipsnya, terus yang kedua, ya tadi yang dipraktekan di modul tadi ya berarti ya. Betul, betul. Oke, nanti bisa dicoba, linknya sudah di-share juga. Bagi orang tua murid yang juga tergabung di kelompok-kelompok kecil, juga nanti akan dibantu oleh fasilitator atau rela belajar masing-masing. Baik Mbak Aca, berhubung, waktunya sudah habis. Sayang banget, jadi nggak bisa ngobrol lebih banyak. Tapi tadi sudah ada ya, tadi sudah diberi kontaknya pemuda peduli. Yang itu mungkin ada yang ingin tahu lebih lanjut dan lain-lain, bisa langsung mengontak pemuda peduli seperti itu. Jika, atau misalnya tertarik dengan materi-materi lainnya gitu. Karena yang kita pakai ini emang relevan banget sih sama konteks abad 21 gitu. Jadi semoga bisa, apa ya, bisa dikaitkan dengan keseharian Bapak-Ibu sekalian. Dan semoga membantu ya, membantu untuk keseharian juga gitu. Khususnya dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, pastinya akan interaksi dengan anaknya semakin intens ya. Betul, betul. Iya, betul. Jadi ini semoga membantu ya buat keseharian. Oke, Mbak Aca, sekali lagi thank you atas waktunya. Ya, terima kasih banyak juga. Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya ya yang sudah ikut mendengarkan. Terima kasih, Sian. Iya, baik. Thank you. Oke, baik. Berhubung. Tadi kan mulainya agak telat ya. Jadi, mungkin tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung lanjut ke materi berikutnya. Jadi, untuk materi berikutnya ini akan berlangsung selama satu jam juga, sudah termasuk dengan tanya-jawab. Untuk materi kali ini akan dibawakan oleh teman-teman dari Arsa Nara ID, yang akan membahas tentang bagaimana sih cara menjadi orang tua yang bijak, khususnya di era digital seperti ini. Kalau tadi, pemuda peduli lebih fokus ke karakter anaknya ya, bagaimana tips-tipsnya, khususnya di era, di abad 21 ini. Nah, untuk sekarang lebih spesifik, lebih ke apa ya, mungkin cara menggunakan gadget dan lain-lain, dan bagaimana peran orang tua itu penting gitu, untuk menentuk kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan era digital ini. Oke, baik. Tanpa menunggu lama lagi, saya akan langsung menyerahkan waktu dan tempatnya kepada teman-teman dari arsa-nara.id. Di sini sudah ada Mbak Salit Sahawra. Apakah sudah hadir dan sudah siap presentasi? Siap, baru kita. Halo. Halo. Silahkan, Mbak. Oke, thank you. Mbak, sebelumnya mau tanya dulu, suara saya cukup terdengar? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Jelas. Sudah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ya. Ibu, Bapak, Mas dan Mbak sekalian. Ini Bapak-Bapak ada atau enggak ya ini? Saya boleh tahu. Kalau ada Bapak-Bapak boleh acungin jempol. Di reaction ya, kalau misalnya ada. Mungkin karena kita kelas yang spesi saat ini menjelang Jumatan ya, jadi mayoritasnya ibu-ibu gitu ya. Oke, mungkin untuk mengecek juga nih, apakah rekan-rekan semua, ibu-ibu sudah siap dan masih standby pada sesi kita. Saya boleh minta tolong aktifkan kameranya. Bagi yang berkenan, boleh tolong aktifkan kameranya. Wah, terima kasih. Biar sama-sama lihat ya, ini masih pada di mana nih? Masih di rumah aja atau sudah jalan-jalan? Wah, oke. Luar biasa. Sudah mulai nyala ya. Mungkin ada ibu-ibu yang sambil di rumah ya, baru ambil jilbab gitu misalnya. Enggak apa-apa, dipersilahkan. Oke, sebelum kita materi, saya mau cek dulu nih semangatnya. Tadi kita sudah diantarkan ya, semangat pagi oleh Mbak Acha. Sekarang sebelum kita masuk sesi dan berkenalan, saya mau coba tes dulu nih fokusnya ibu-ibu semua. Oke, kalau saya bilang pegang sesuatu, maka ibu-ibu, mas dan mbak semua tolong ikuti instruksi yang saya ucapkan. Oke, sekali lagi ikuti instruksi yang saya ucapkan. Mau dinyalakan audionya boleh juga. Oke, kita mulai coba ya. Pegang hidung. Hidung mana hidung? Oke. Pegang dagu. Pegang kuping. Pegang pipi. Pegang hidung. Eh, eh, di mana hidungnya? Oke. Pegang dagu. Dagu ya. Pegang mulut. Pegang kuping. Pegang kuping lagi. Pegang hidung. Pegang hidung lagi. Oke. Masih pada semangat ya. Masih pada fokus. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semua. Saya izin masuk ke dalam materi. Terima kasih masih menyimak sesi ini dengan baik dan semangat ya. Mudah-mudahan semangatnya terus bertahan hingga akhir sesi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat, Bapak-Ibu? Terlihat jelas? Sudah jelas. Oke, Alhamdulillah. Kita akan bahas hari ini tentang bergawai bijak panutan anak. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang bijak di era digital. Kenapa penting gitu ya? Tadi menyambung juga sesi dari Mbak Aca, dari pemuda peduli. Saat ini kita nggak bisa menutup mata nih. Bahwa anak-anak kita hidup sebagai digital native. Sudah dengan teknologi digital yang begitu canggih. Saat kita dulu mungkin ada di bangku sekolah, seperti anak-anak kita saat ini, kita masih belajar tradisional dengan guru yang berdiri di depan kelas, menggunakan papan tulis. Mungkin masih ada yang blackboard gitu ya, pakai kapur. Selain juga mungkin ada yang sudah whiteboard, pakai spidol gitu. Dan kita mencatat masih di buku tulis. Tapi sekarang, seperti yang kita semua ketahui dan alami, apalagi masuk ke dalam masa pandemi seperti ini, pembelajarannya didominasi oleh pembelajaran online. Selain dari memang perkembangan zaman, dan kita juga dibatasi oleh kebijakan yang saat ini harus jarak jauh. Sehingga penting sekali untuk kita semua mengetahui bagaimana untuk menjadi orang tua yang bijak, mendampingi anak dalam belajar menggunakan gawai atau media online. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu siapa kami. Saya berbicara mewakili Arsanara Development Partner. Kami adalah rumah untuk mewadahi setiap orang bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Harapannya begitu. Dalam konteks individu, dari mulai anak hingga dewasa. Konteks keluarga, pendidikan, maupun organisasi. Kami merupakan konsultan layanan psikologi yang menyediakan kelas-kelas pengembangan diri seperti saat ini. Kemudian seminar, webinar, training. Lalu kami juga membuat konten-konten edukasi. Salah satunya di Bank Konten Semua Murid Semua Guru. Dan juga di Instagram kami, at arsanara.id. Dan kami juga menyediakan layanan counseling oleh psikolog. Mulai dari psikolog anak, psikolog klinis dewasa, psikolog pendidikan, dan psikolog organisasi. Kami juga menyediakan assessment atau tes psikologi seperti tes minat bakat, tes IQ, kemudian tes kompetensi karyawan, dan sebagainya. Nah, kami timnya terdiri dari psikolog dan praktisi psikologi di bidang tadi semua, bidang pendidikan, perkembangan anak, klinis dewasa, dan industri organisasi. Kami dari Universitas Indonesia. Nah, lalu siapa saya yang berbicara di sini? Saya mau ajak juga nih ibu-ibu sekalian, mas dan mbak, supaya nggak saya saja yang memperkenalkan diri. Jadi, saya persilahkan ibu-ibu sekalian untuk tuliskan perkenalan dirinya di kolom chat. Boleh isinya nama, kemudian domisili ya, jadi daerah mana, dan anaknya yang di usia SD kelas berapa. Jadi, misalnya tadi saya simak ada Bu Yuyun, Ciledug, lalu misalnya SD kelas 4, misalnya anaknya di usia tersebut. Nah, boleh sambil saya perkenalan diri, nanti saya sambil baca kolom chatnya ya. Untuk kita saling berkenalan. Nah, saya lanjutkan. Ini profil singkat saya. Saya adalah pendiri dan fasilitator pelatihan dari Arsana Raitu sendiri. Sama seperti Mbak Aca nih, saya berasal dari Fakultas Psikologi juga. S1 dan S2 saya di Universitas Indonesia. Lalu saya statusnya ibu dari satu orang anak. Sebelum saya melanjutkan S2, kemarin saya bekerja di, Kemendiput RI, sebagai konsultan kebijakan pendidikan keluarga dan pendidikan karakter. Lalu, saya juga sempat bekerja di Websites for Edu, sebuah konsultan teknologi pendidikan, sebagai konsultan pendidikan. Dan saya mendirikan komunitas bernama U-Shape di UI, yaitu komunitas untuk para mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, wah sudah mulai banyak ya. Yang chat nih, saya lihat ada ibu Eva, ibu Istantini, sih. Oke, ada ibu Oka, ibu Wena, salam kenal ibu semua. Nanti kita sambil berjalan semakin mengenal ya, insya Allah ya. Oke. Saya sebelum masuk lagi ke materi, saya mau ingatkan sedikit bahwa modul yang saya sampaikan ini adalah bagian kecil dari modul lengkap yang sudah kami tuangkan dalam bank konten Semua Murid Semua Guru. Lalu, bisa diakses, ini linknya ada di bawah ya. Belajardirumah.semuamuridsemuaguru.id Jadi, mungkin nanti saya akan sambil chat juga ya terkait link yang spesifik ke modul kami. Jadi, modul kami yang ada di website itu terkait menjadi orang tua bergawai bijak di era digital. Nah, itu saya sampaikan. Oke, ada ibu Harin dari Ciledug. Ini dari Ciledug agak banyak ya, ini rombongan atau bagaimana? Bu Yuni Arti, oke, salam kenal ibu. Baik, kita kembali ke materi. Jadi, di modul yang kami buat itu ada tentang anak dan gawai. Jadi, bagaimana hubungan anak dan gawai, bagaimana batasan-batasannya. Penggunaan gawai sesuai usia nih. Jadi, kalau misalnya para anak-anak yang ada di SD ini ternyata sudah punya adik gitu ya. Sudah ada adiknya yang usianya lebih kecil. Ini juga di dalamnya kami sudah lengkapi panduannya dari usia bayi. Seperti itu. Bagaimana sih harusnya mengenalkan gadget pada anak. Lalu, tentang regulasi diri. Jadi, bagaimana anak-anak itu dilatih untuk mengontrol dirinya dalam penggunaan gawai. Dan terakhir, yang kita bahas hari ini nih, yang spesifik untuk orang tua yaitu tips bijak menggunakan gawai. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit, sebelum masuk ke tips bijak menggunakan gawai, tentang hubungan anak dan gawai tadi. Nah, saya ingin tahu apakah ibu-ibu punya pandangan terhadap bagaimana ya anak saya ini menyikapi gawai gitu. Gawai itu berperan sebanyak apa dalam kehidupan anak kita. Ini menurut survei dari seorang dokter spesialis kejiwaan gitu ya. Penggunaan gawai pada anak-anak Indonesia, Jakarta khususnya, itu cenderung lebih tinggi angka kecanduan gawainya loh. Dibandingkan mayoritas negara-negara di Asia. Sehingga ini penting sekali untuk kita sama-sama simak dan perhatikan masalah penggunaan gawai pada anak ini. Nah, saya mau ajak ibu-ibu dan para fasilitator semua boleh ikut berpartisipasi. Kalau yang menggunakan Zoom-nya di laptop, boleh ambil gawainya masing-masing ya di handphone. Atau tim saya nanti dari Arkan Nana juga akan memberikan link di kolom chat. Kalau mau dari gawainya, langsung kita sharing sama-sama nih. Seperti apa sih hubungan anak kita dengan gawai ya. Kalau yang di handphone boleh buka www.menti.com, di web browsernya, di Google boleh. Lalu nanti masukkan kodenya 1902-337. Saya stop share, saya izin sharing langsung dari website-nya. www.menti.com, kodenya 1902-337. Oke, baik. Ada yang sudah masuk? Saya ingin tahu dulu nih, paling sering anak kita tuh menggunakan gawai untuk apa sih? Bikin tugas selalu PJJ. Oke. Main game. PJJ dan hiburan. Balance ya. Google Earth. Oke. Belajar. Main game. YouTube. Ada lagi? YouTube juga. Musik. Oke. Tergantung nih tentunya ya. Tergantung tadi usia anaknya SD tingkat berapa nih. Oke. Yang belum bergabung boleh langsung. www.menti.com, kodenya 1902-337. Oke. Jadi, ini mayoritas menjawabnya antara nonton, gitu ya. Belajar tadi sudah pasti karena tadi kita sudah sepakat ya bersama bahwa kondisi saat ini pembelajaran jauh mendorong kita, bahkan mewajibkan kita akhirnya menggunakan gawai untuk media pembelajaran anak. Bayangkan sebelum ada PJJ nih, sebelum pandemi, anak sebenarnya sudah kenal gawai kan, gitu. Mungkin, mungkin dipakainya lebih sering untuk YouTube atau main game karena belajarnya di sekolah, gitu ya. Tapi sekarang, alhamdulillahnya, kita jadi bisa tahu bahwa gawai itu juga berfungsi untuk belajar anak, gitu ya. Masih? Masih dipegang gawainya? Boleh dijawab pertanyaan selanjutnya? Di www.menti.com, kodenya 1902-337. Oke. Sejauh ini di mata orang tua, dampak penggunaan gawai itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Satu orang menjawab positif. Kita tunggu jawaban yang lain. Oke. Positif? Alhamdulillah. Positif. Positif. Luar biasa ya. Ini sesi yang sama nih kalau saya adakan sebelum masa pandemi corona, gitu ya. Bisa jadi jawabannya berbeda, gitu. Sekarang saya senang sekali memang sudah banyak orang tua yang terbuka bahwa penggunaan gawai itu bisa luas manfaatnya. Oke. Positif. Ada yang negatif. Ada yang merasa masih lebih banyak negatifnya. Oke. Ada lagi yang ingin menjawab? Boleh di klik di kolom chat. Atau masuk ke website. Oke. Mayoritasnya positif, kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir. Nah, saya ingin tahu. Kalau tadi masih ada yang negatif, meskipun lebih banyak dominan sisi positifnya, apa sih yang dikhawatirkan oleh orang tua terkait penggunaan gawai pada anak? Oh, ini tulisannya votingnya di-close ya. Oke. Oke. Saya ganti aja, boleh sharing langsung di kolom chat Zoom. Apa yang ibu-ibu khawatirkan, ya, rekan-rekan sekalian, sebagai orang tua terkait penggunaan gawai pada anak? Singkat-singkat saja, aspek apa yang dikhawatirkan? Silahkan jawab di kolom chat. Saya tunggu sambil saya kembali ke presentasinya. Apa yang menjadi kekhawatiran terkait penggunaan gawai pada anak? Takut kecanduan, takut pornografi, tidak sabaran. Oke. Ada lagi? Oke. Ibu dan Bapak, Mas dan Mbak, oke. Mayoritasnya itu ya. Takutannya pornografi, ketagihan atau kecanduan. Takut kecanduan main game, game online, iklan yang tidak jelas, kita tidak bisa kontrol ya. Tiba-tiba masuk gitu. Pola perilaku negatif ditiru anak, mungkin bisa jadi lewat YouTube. Kesehatan fisik, mata kebutuhan gerak, ya setuju. Waktu belajar lebih sedikit dibanding main game, oke. Takut meresak otak. Oke. Siap, terima kasih. Mari kita bahas gitu ya. Ketakutan-ketakutan yang tadi sudah di-share oleh ibu-ibu sekalian terkait penggunaan gawai pada anak. Sebenarnya yang disebut kecanduan atau ketagihan tadi ya, itu sejauh mana sih batasannya gitu. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini saya tampilkan tanda-tanda kecanduan gawai pada anak. Nah, jadi kadang ada orang tua datang gitu ya konsultasi bilang, anak saya kecanduan game gitu. Nah, saya kecanduan gadget, kecanduan gawai. Betul nggak ya sudah kecanduan? Kita lihat dulu tanda-tandanya. Yang pertama, tergantungan itu hingga ia mengabaikan aktivitas rutin lain. Misal, sudah saatnya nih jam sekolah, PGJ ya. Sudah harusnya dia mau masuk kelas gitu. Tapi dia sampai nggak mempersiapkan makan, susah sekali disuruh mandi, sampai nggak bisa lepas dari gawainya. Nah, perhatikan nih apakah sudah ada tanda-tanda ini atau tidak gitu ya. Kalau ternyata susah sih, ngeyel sih gitu ya. Anaknya ketika disuruh siap-siap, mandi, makan sebelum belajar, tapi akhirnya mau gitu ya. Itu mungkin belum sampai kecanduan gitu. Karena dia tidak mengabaikan, tapi susah aja disuruh gitu. Bukan sampai sama sekali nggak makan atau nggak mandi misalnya gitu ya. Kemudian tanda kedua nih yang sebelah kanan, kita lihat. Ada yang pernah dengar istilah tantrum, anak nge-rewel, marah-marah gitu ya. Nah, ini dia misalnya marah-marah, gelisah, uring-uringan, mengusahakan segala cara supaya gawainya kembali lagi di tangan dia. Nah, nggak mau, jangan diambil gitu ya. Jadi sampai perilakunya tidak terkontrol. Emosi. Nah, ini juga mungkin bisa jadi tanda-tanda kecanduan. Tapi kalau marahnya atau beknya gitu, mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Nah, itu bisa jadi belum termasuk kecanduan. Selanjutnya, yang di bawah, sampai bertengkar nih gitu. Soalnya sampai dorong-dorongan sama kakaknya atau adiknya gitu ya. Sampai ngelawan sama orang tua. Ada anak yang kadang suka mukul gitu. Ini hati-hati nih. Jadi sampai tindakannya, istilahnya agresif gitu ya. Bahwa dia tidak diberikan gawai. Ini juga hati-hati tanda-tanda kecanduan. Tapi kalau belum sampai separah itu, berarti alhamdulillah anak kita belum kecanduan gitu ya. Dan yang terakhir, lupa waktu. Sampai udah mau tidur, udah ngantuk-ngantuk, masih minta HP terus gitu. Sulit mengontrol bahwa ini udah waktunya untuk mengerjakan yang lain gitu. Ini udah durasinya udah kelamaan deh gitu ya. Udah lebih dari 2 jam nih gitu. Anak SD itu kalau berdasarkan teori gitu, 2 jam yang bisa maksimal digunakan sehari di luar misalnya konteks pembelajaran ya. Tapi tentu karena sekarang tadi situasinya berbeda nih, situasinya tidak normal. Karena dia pembelajarannya sudah banyak menggunakan laptop, misalnya handphone. Bisa jadi kita sebagai orang tua menyiasati supaya anak beraktifitas lain gitu ya. Jadi dia bergerak tidak hanya semata-mata menggunakan jawab. Oke. Nah. Ini panduan penggunaan yang tadi saya sebutkan di awal ya. Untuk anak-anak SD ke atas, karena misalnya MP masuknya udah remaja nih gitu. Kita fokus ke yang SD ini di pojok kanan bawah. Untuk 6 tahun ke atas, sebenarnya itu bukan harus saklek jamnya. Misalnya tadi saya sebut 2 jam. Asalkan orang tua menerapkan batasan yang konsisten kepada anak-anaknya terkait waktunya tadi. Misalnya, kalau sudah habis maghrib, udah ya deh nggak main gawai lagi. Dan jenis-jenis website yang boleh diakses. Misalnya apa tadi YouTube, tapi YouTube-nya 4Kids misalnya kalau yang udah bisa paham mengalokasikan aplikasinya. Terus kemudian untuk mengakses-akses misalnya Googling gitu ya tentang pelajarannya gitu. Nah, gimana kalau dia mengakses yang lain? Nah, permasalahannya anak-anaknya ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa nggak mengakses yang lain di luar pengawasan? Kenapa? Karena harusnya untuk usia SD itu masih harus diawasi dengan ketat penggunaannya. Nah, ini saya buat singkatan nih. Kalau lagi pandemi kan PSBB ya. Kalau ini S-nya dihilangin aja supaya nggak sakit. Jadi nggak ada S biar nggak sakit. Biar nggak kecanduan. Jadi PBB aja. Kita ingat-ingat. Boleh dong saya ajak juga ibu-ibu lagi untuk menyalakan videonya. Kita bersama-sama nih supaya ingat caranya untuk mencegah anak kecanduan gawai. Saya punya gerakannya nih untuk PBB. PBB adalah pendampingan, bimbingan, dan batasan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi PBB itu seperti ini. PBB. Boleh ikutin sama-sama? Saya jawabkan ya. PBB. Nah, audionya boleh sambil dinyalakan. Biar saya bisa dengar nih. Apakah instruksinya sudah jelas? Aku gedein ya. Oke. Apa yang saya ucapkan tolong diulangi. Cara mencegah anak kecanduan gawai adalah PBB. Apa? PBB. PBB. Gerakannya gini. Yang pertama, pendampingan. Oke. Tangannya ditempel di depan. Pendampingan. Iya lagi. Yang kedua, bimbingan. Jabat tangan. Bimbingan. Bimbingan. Yang ketiga, tarik tangannya. Batasan. 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 Oke. Kita ulang ya. Cara mencegah kecanduan gawai adalah PBB. PBB. Dengan pendampingan. Pendampingan. Bimbingan. 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 Batasan. Batasi. Batasan. 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 Mantap. Terima kasih. Audionya boleh di-mute lagi, Bapak-Ibu. Kenapa saya bantu dengan gerakan? Karena biasanya kalau hanya pendengaran saja, kita setelah ini ikut webinar yang lain, kita bisa lupa. Tapi kalau ada gerakannya, setidaknya ibu-ibu punya oleh-oleh nih. Oh, oke. Jadi tadi untuk mencegah kecanduan gawai adalah PBB. Pendampingan. Jadi ditempel anak. Gak bisa anak itu buka gawai sendiri di kamar kita di ruang kepi. Gak boleh. Didampingi. Apalagi anak usia SD. Lalu dibimbing. Apa maknanya dibimbing? Nanti kita bahas. Lalu batasan. Harus jelas. Harus jelas batasannya kapan mulai, kapan berakhir. Gitu. Nah, ini karena kita akan lanjutkan. Mohon tadi yang belum di-mute. Bisa di-mute. Oke. Nah, pendampingan. Ini saya berikan gambar untuk membantu nih ya. Membantu di bawah. Kenapa yang kiri ini tidak dianjurkan dibandingkan yang kanan? Gitu. Karena yang kiri, dia hanya hadir mendampingi secara fisik. Gitu ya. Tapi tidak secara perhatian. Jadi mereka deketan nih semua orang tua sama anak. Ada yang lagi kerja, work from home ya. Dari rumah. Ada yang menggawai. Mungkin ibunya nyapu atau masak. Gitu. Lalu yang melihat screen atau layar si anak ini siapa? Gitu. Mereka sebut melihat layarnya masing-masing. Sementara pendampingan yang masuk, itu lebih ke yang sebelah kanan. Didampingi secara fisik. Dan orang tua melihat layar yang sama. Satu layar. Tujuannya apa? Tujuannya bisa membimbing. Membimbing maknanya apa? Kalau ada gambar atau video yang terlihat di gawai atau screen anak, orang tua bisa berinteraksi dua arah. Eh, Kak, itu tadi kenapa ya kira-kira orang harus pakai masker? Kok di videonya semua orang sekarang kalau keluar rumah harus pakai masker? Dibimbing supaya anak tidak tersesat gitu ya. Loss dalam apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Dibahas oleh orang tuanya. Jadi, kita hadir secara fisik dan juga perhatian. Tidak hanya fisik saja. Itu tujuannya dibimbing. Dan tujuannya dibimbing juga supaya bisa mengarahkan. Kalau tadi tuh, tiba-tiba, screen anaknya ada iklan-iklan yang tidak diharapkan. Kalau orang tuanya lagi meleng, siapa tuh yang bisa menjelaskan anaknya? Misalnya, iklan apa itu? Atau gambar apa itu? Tapi kalau orang tuanya fokus melihat layar yang sama, bisa langsung di-close sama orang tuanya. Atau bisa menjawab kalau ada anaknya yang penasaran ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis dari anaknya usia SD pasti banyak bertanya. Jadi, tadi penting untuk mendampingi supaya bisa membimbing. Dan batasan juga penting untuk dilakukan. Tadi ada panduan batasan sesuai usia ya. Bahwa misalnya PJJ-nya misalnya 3 jam dari pagi sampai siang. Main game-nya jangan-jangan 4 jam, 5 jam sampai maghrib gitu misalnya ya. Sehingga tidak keimbang nih. Lebih banyak yang mana nih antara penggunaan gawai yang produktif atau positif dengan penggunaan gawai yang tidak produktif. Dan tadi kalau misalnya sudah lebih dari 2 jam untuk kegiatan bermainnya harusnya di-stop. Dan 2 jam itu juga baiknya tidak, uh 2 jam nih anak nonton YouTube aja gitu. Harusnya dipecah-pecah. Supaya tadi menjaga kesehatan mata anak, anak bisa beraktifitas yang lain. Karena kayak kita aja nih kalau nonton sinetron ya ibu-ibu. Atau misalnya ada yang mungkin ngikutin drama Korea atau Netflix gitu ya. Nonton series gitu, serial. Udah episode pertama selesai. Aduh akhir episode-nya bikin penasaran gitu ya. Lanjut episode kedua gitu. Gak selesai-selesai gitu. Nah kalau orang tuanya saja menunjukkan perilaku seperti itu, nanti jangan harap anaknya juga tidak mengikuti gitu. Anaknya kemungkinan besar ikut. Apa yang dia lihat dari orang tuanya. Nah ini saya mau kasih pertanyaan nih. Bapak Ibu saya tantang untuk menulis lagi di kolom chat. Kalau ada jawaban yang benar untuk orang pertama yang menyebutkan, saya beri hadiah. Sebelum memberi pendampingan tadi, bimbingan, batasan. Hal apa yang sebenarnya paling penting dan mendasar untuk dilakukan agar anak dapat menggunakan gawai secara bijak? Coba nih kita lihat. Apa ya jawabannya ya? Teladan, pusarah anggina. Ada lagi? Pendampingan. Oke. Ada jawaban lain? Pemahaman. Apa ya yang mendasar sikap dari orang tuanya dulu? Oke. Contoh dari orang tua. Siap, saya tutup. Saya tutup kolom jawabannya. Benar sekali jawabannya adalah contoh atau sikap dari orang tuanya dulu. Nah, tapi ini tadi yang menjawab pertama benar adalah Ibu Sarah Anggina. Ibu Sarah Anggina nanti boleh japri ke saya nomor teleponnya atau mungkin akun Instagramnya. Saya akan berikan voucher diskon 50% untuk counseling dengan psikolog. Kami boleh konsultasikan masalah keluarga atau tubuh kembang anak ya. Selamat, Ibu Anggina. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang lain juga yang sudah menjawab dengan sangat benar. Yang paling penting adalah orang tua sebagai panutan, teladan, contoh, role model bagi anak. Tadi saya sudah singgung sedikit. Apa yang anak lihat, itu yang anak lakukan. jangan berharap kita nyuruh anak berhenti main gadget kalau kita sendiri nggak bisa lepas dari gawai kita. Mereka sudah besar, sudah kritis, sudah bisa mengembalikan. Loh, mama sendiri dari tadi main gawai boleh. Main gadget boleh. Kenapa aku nggak boleh? Jadi, orang tua harus pandai-pandai mengontrol diri karena kita adalah teladan anak. Kita adalah panutan dan contoh bagi anak. Caranya bagaimana? Ini saya yakin mungkin tipsnya ibu-ibu sekalian sudah pernah dengar. Mungkin juga sudah dijalankan. Syukur Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi sekali lagi, kita hari ini merefresh, mengingatkan kembali supaya mengevaluasi diri. Apa yang belum saya lakukan. Yang pertama, ini kurang lebih, kalau nggak salah ada lima bahasan tips ya. Gunakan gawai secukupnya. Meskipun menarik sekali nih, misalnya timeline di Instagram, atau ada share video YouTube dari grup-grup kita di WhatsApp. Tapi coba secukupnya saja, tidak usah berlebihan, dan hindari melihat gawai ketika terutama berinteraksi dengan orang lain. Apalagi saat dengan anak dan keluarga, suami, istri, pasangan, atau orang tua. Jadi, kadang kan kita melihat kita lagi berinteraksi, lalu di tengah-tengah ngobrol, ada notifikasi nih, ada chat di gawai kita. Lalu kita ambil handphone kita, kita sambil. Sambil dengerin. Itu selain mengurangi kualitas interaksi, kita juga bisa jadi menyinggung, menyinggung perasaan, atau dianggap tidak menghormati, karena ini kan lagi ngobrol, ini kan lagi serius nih misalnya, atau lagi interaksi. Masih lebih bagus misalnya, ada notif, terus penting gitu misalnya, terus izin dulu. Eh, maaf, sebentar. Ada yang penting. Sebentar aja. Setelah diselesaikan, cukup. Gak usah dilanjutkan, lihat chat-chat yang lain. Misalnya gitu. Nah, ini tentu akan jadi contoh bagi anak. Seberapa sering sih kita bergadget, apalagi di depan mereka. Selanjutnya, menunjukkan tata kerama. Nah, ini Indonesia banget nih menurut saya. Karena, kalau kita bertemu langsung, ngobrol sama orang, itu aja kan ada tata keramanya ya. Ada sopan santun gitu, istilahnya. Nah, apa saja sih tata kerama dalam menggunakan gawai gitu. Sebenarnya sama. Tadi pertama, tidak beraktifitas dengan gawai saat mengobrol dengan orang lain. Itu kunci ya. Coba dievaluasi lagi. Masih sering gak ya? Suami lagi ngomong, kita sambil ngeliatnya ke layar. Iya. Anak lagi manggil. Ma, aku weh. Iya, cari aja di belakang situ. Cat HP, terus gitu ya. Itu mungkin hal-hal kecil, tapi disadari atau tidak, kita coba cek seberapa sering kita melakukan itu. Hingga kita tanpa sadar memberikan contoh. Oh, anak nanti jangan sampai tersinggung kalau misalnya anak dipanggil, Dek, makan. Iya, mah. Udah tergerus semua tata keramanya. Sopan santunnya. Jadilah contoh untuk anak kita. Itu ya. Yang kedua, kalaupun tadi, kita tidak sedang ngobrol nih, poin di bawahnya. Kita tidak sedang ngobrol, memang sedang lihat gawai. Terus ada yang manggil, mau ngobrol. Nah, ketika manggil, alihkan pandangan ke orang yang bicara. untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kita. Jadi, bayangkan kehidupan sebelum kita punya gawai, gitu ya, di masa kecil. Itu orang tua, kalau kita dipanggil, terus gak nyamut, gak nyamperin, itu kira-kira marahnya gimana, gitu. Nah, masa sekarang udah mulai menurun-menurun, karena adanya juga kehadiran gawai. Nah, tolong, tata kerama ini terus dijaga, dicontohkan oleh orang tua. Tuh ya. Lalu berikutnya, tidak sembunyi-sembunyi, gitu. Cumain gawai, misalnya, oh iya deh, gak usah nyontohin. Tapi kita diem-diem nih, anaknya lagi sibuk belajar. Terus, kita nonton. Anaknya disuruh belajar, gitu kan. Terus nanti, tiba-tiba anaknya datang, loh, kok mama nonton? Katanya aku belum boleh nonton jam sekarang, gitu. Jadi, eh, kegap, gitu ya, ketahuan. Lagi nonton juga, gitu. Nah, memang sulit dalam beberapa situasi, karena si gawai ini entah kenapa banyak sekali hiburannya, maksudnya daya tariknya itu tinggi sekali yang ada di dalam gawai kita ini. Mulai dari chat, video-video, media sosial, gitu. Tapi, kita harus sadar betul ketika sedang menjalankan peran sepenuhnya sebagai orang tua, gitu ya, anak sedang beraktivitas di dekat kita, mereka itu mencontoh kita. Di psikologi istilahnya social learning, gitu. Mereka tidak mengalami, maksudnya tidak sampai kecanduan gawai, gitu ya, tapi mereka bisa belajar dari perilaku orang tuanya yang tidak bisa lepas dari gawai. Kali gitu. Nah, masih tentang tata krama, ini fenomenanya banyak sekali. Siapa yang pernah lihat, kalau pernah lihat, boleh kasih reaction jempol ya. Siapa yang pernah lihat di mal atau orang lain lagi makan bersama anak dan keluarga tapi tidak pandang-pandangan. Bukan karena makan, melihat piring, tapi melihat gawainya masing-masing. Coba. Kalau yang pernah lihat, boleh acungkan jempol. Pernah, Bu Eva. Yang lain ada yang pernah? Pernah. Semuanya hampir pernah ya. Semuanya hampir pernah. Pertanyaan saya berikutnya, tapi kali ini tidak usah acungin jempol ya. Siapa yang pernah menjadi seperti yang ada di gambar ini? Gitu ya. Siapa yang pernah, kalau lagi keluar, kita hari ini makan di luar ya, Wih, anak-anak senang ya. Makan pizza, makan bento-bento gitu misalnya. Nah, tapi ternyata tanpa kita sadari, kita dan pasangan menunjukkan perilaku yang tidak bisa lepas dari gawai di depan Allah. Bukan yang ngobrol seru keluarga gitu ya, tapi lebih banyak lihat lagi nunduk, lihat lagi gitu. Jadi lebih sepi gitu sekarang kalau lagi makan keluarga. Nah, nggak perlu ngaku, tapi kita refleksi masing-masing. Seberapa sering, seberapa kita sudah komitmen dengan pasangan kalau lagi makan, HP kita taruh ya. HP jangan di atas meja misalnya gitu, supaya nggak tergoda. Nah, itu sudah atau belum tuh dikomunikasikan. Oke. Nah, ini penting sekali karena momen-momen bersosialisasi, momen kumpul bersama keluarga, itu adalah momen untuk kita mengajarkan banyak hal, mengenal anak, mengajarkan kepada anak tentang bagaimana keharmonisan keluarga, gitu. Jangan sampai disiasiakan karena hal-hal kecil, karena nanti setelah makan, setelah kumpul bersama keluarga, itu akan ada kok momen-momen kita bisa menggunakan gawai kita. Jadi, jangan mengorbankan hal-hal yang jauh lebih penting hanya karena urusan sepele yang misalnya kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang yang jauh, Yang bukan keluarga, misalnya teman, lagi asik nih, grup arisan lagi rame nih. Tapi lupa, di depan kita tuh ada pasangan, ada anak-anak, mungkin lagi ada orang tua kita yang jarang ketemunya, gitu. Jadi, ini bisa jadi pengingat yang baik. Karena dinner time is not screen time, bukan waktu untuk bergawai. Nah, tips berikutnya, tadi tatak rame kan kayak sokan santun, gitu ya. Kalau ini berperilaku baik di dunia maya. Berperilaku baik ini sebenarnya tidak hanya di dunia maya, tapi kita kan harusnya berperilaku baik seterusnya ya, sehari-hari, setiap kali bertemu di dunia nyatapun, gitu. Misalnya, menghargai privacy orang lain, gitu. Jadi, kalau kita lagi seru ngobrol sama orang, janganlah tiba-tiba kita screen capture, kita post, gitu, misalnya, di Facebook, di Instagram, tanpa izin dari orang. Itu mirip kayak kalau kita ngobrol, terus dapat info, dari tetangga, terus tiba-tiba kita waro-waro nih, sampein. Padahal tetangganya bilang itu rahasia, misalnya, apalagi aib, gitu. Kan di dunia nyata kita juga tidak melakukan hal itu. Nah, sama di dunia maya juga. Kita harapannya tidak sembarangan menyebarkan informasi, apalagi terkait privasi orang lain. Kemudian, yang sebelah kanan nih, menghargai karya orang lain. Ini nanti bisa dicontohkan dan penting juga untuk anak, gitu ya, usia sekolah karena kita misalnya di dunia nyata yang mungkin kalau mengingat-ingat masa kuliah atau masa sekolah dulu, gitu. Kita kan tidak mungkin mengakui PR orang lain sebagai PR kita. Gitu. Sama nih, anak-anak sekarang banyak mungkin tugasnya mengumpulkan secara online melalui Microsoft Word, gitu ya. Tugas-tugas yang dokumennya soft file, gitu. Nah, jangan sampai nanti kita kecurian nih bahwa anak kita misalnya minta dari temennya, eh, tolong dong udah mepet nih, gitu ya, dikirimin. Terus, anak kita tidak melakukan adaptasi apapun, gitu ya, lalu mengklaim bahwa itu sebagai tulisannya. Nah, kalaupun mengutip, harus ada tuh tulisannya, gitu. Ini dari mana sumbernya, dan seterusnya. Mirip kayak kita di dunia nyata. Jadi, di dunia maya pun harus menghargai karya orang lain. Gitu. lalu, tidak menulis komentar negatif atau ujaran kebencian. Kadang, kita tanpa sadar, ini mentang-mentang orang yang nggak kelihatan, gitu ya. Maksudnya, namanya akun apa, akun dagang apa, gitu. Terus, karena nggak ngeliat langsung orangnya, kadang kalau mau komen negatif, kayaknya nggak mikir dua kali, Langsung ditulis aja. Nah, padahal, kalau kita perhatikan di dunia nyata, mungkin nggak sih kalau ada orangnya di depan mata kita, kita langsung gitu, nyampein di umum ya. Kan karena media sosial misalnya komentar itu bisa dilihat oleh akun-akun yang lain. Nah, lalu kita langsung sampaikan gitu. Kok gitu banget sih caranya? Nggak kayak begini, ngajarin anak. Misalnya gitu ya. Terus komentar. Nah, itu bisa dilihat oleh ibu yang lain, ibu si A, ibu si B, gitu. Padahal, harusnya, di dunia nyata, kita kalau berperilaku kepada orang lain, jika mau memberikan feedback, baiknya japri, gitu. Baiknya kita komentarnya misalnya message, gitu ya. Tidak di kolom komentar yang dilihat banyak orang. Jadi perilaku-perilaku itu harus dibawa ke dunia maya dan anak-anak harus lihat perilaku orang tuanya seperti itu. Misal, nanti anak-anaknya mulai nih punya media sosial di SMP, misalnya mulai temenan nih di Facebook, di Instagram, di Twitter mungkin. Lalu anaknya sering lihat nih atau sesekali lah melihat orang tuanya kalau komen atau bikin status kurang baik, gitu kalimatnya. Nah, itu anak juga mencontoh tidak hanya perilaku yang real di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Dan tadi, terkait informasi juga, ini hati-hati ini banyak kejadian nih tentang hoax. sebaiknya tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, kalau udah pada nonton tuh film-film Tile, ya, Jutejo, ada yang udah nonton, kalau yang belum nonton intinya film itu kayak tentang bergibah ya, katanya tentang ngomongin orang lain, gitu. Nah, kalau belum terkonfirmasi kebenarannya, baik di dunia nyata maupun maya, itu tidak berhak kita menyebarkan informasi tersebut. Juga tentang berita-berita yang beredar sekarang nih, corona, misalnya ada yang meninggal, atau apa gitu ya. Kalau belum terkonfirmasi sumbernya belum jelas, sebaiknya kita tidak main forward, 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 gitu. Karena kita bisa jadi pembawa berita bohong, gitu kan. Padahal niatnya baik nih untuk berjaga-jaga, tapi kita belum mengkritisi ini beritanya benar atau enggak ya. Lalu kita misalnya asal share di grup keluarga, gitu. Anak kita nanti lihat perilaku kita yang mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Gitu. Nah, ini dua tips terakhir kalau saya tidak salah. Memperhatikan keamanan diri, maknanya apa? Ada keamanan fisik dan digital. Jangan sampai anak melihat kita sambil nyetir, sambil main HP, gitu ya. Kalau nyetir mobil, lumayan, nyetir motor, susah enggak sih Bu-Ibu. Tapi kadang ada gitu. Saya sering lihat juga di jalan. Jadi, jangan nyeberang jalan sambil ganteng anak, sambil lihat HP. Wah, bahaya. Kenapa tadi kita menanamkan, kalau kata Mbak Acha, karakter ya. Kita juga bisa mencontohkan, gitu. Karakter itu juga dibangun oleh lingkungan. Nah, jangan sampai anak kita nanti jadi perancam bahayanya karena kita juga tidak aman menggunakan gawainya ya. Lalu, keamanan digital. Keamanan digital tadi terkait privacy, lalu hati-hati nih, password, password, misalnya media sosial, password email, atau sekarang apalagi Mbanking ya. Mbanking, pokoknya segala yang digital itu disimpan baik-baik. Kalau takut misalnya lupa passwordnya gitu, bisa disimpan di note sendiri gitu, tapi tidak misalnya dituliskan di buku yang semua orang mudah lihat misalnya gitu. Jadi, hati-hati keamanan digital karena banyak di-hack sekarang kan akun-akun, tidak hanya akun-akun individu sampai akun-akun besar ya, sampai akun-akun organisasi. ini yang terakhir, sepakati batasan. Tadi sudah didampingi, sudah dibimbing, kali ini batasan. Batasannya itu kurang lebih ada dua pembagiannya, ada tentang waktu, ada tentang area. Nah, waktu tadi saya sempat singgung, apakah mau diterapkan maksimal berapa jam boleh bermain setelah PJJ? Misalnya gitu. atau di atas jam sekian sudah tidak boleh nonton YouTube. Kali gitu ya, sudah tidak boleh main game. Kali gitu. Dulu, waktu saya sekolah, itu kayaknya pada mulai punya HP itu saya waktu SMP gitu ya. Di rumah saya, orang tua saya buat peraturan, tidak ada yang boleh bawa gawai ke kamar. Jadi, HP itu kita jajar di kayak bufet gitu ya, kayak lemari lemari pendek gitu. HP dijajar di situ. Jadi, kalau misalnya malam tidur, orang tua kebangun, ngeliat jajaran HP-nya ada yang hilang satu. Ini berarti anaknya ada yang bandel. Tapi, orang tua saya pun konsisten. Waktu itu, misalnya sudah beli HP, zaman dulu tuh kayak Nokia yang ada antena gitu-gitu ya, kalau masih ingat. sebelum Blackberry nih, Blackberry masih udah belakangan. Nah, itu orang tua saya pun menaruh gadgetnya di luar. Jadi, waktu tidur adalah untuk tidur. Untuk apa? Untuk menghindari anaknya membawa gawai ke kamar, melihat yang macam-macam, pertama. Kedua, untuk mengontrol jam tidurnya. Jangan-jangan besok pagi kesiangan cuma karena keasikan dan gawai. Jadi, batasan waktu tolong disepakati juga di rumah oleh keluarga. Berikutnya batasan area. Batasan area ini wilayah. Apakah kita mau di rumah kita menerapkan area-area gadget free? Bebas dari penggunaan gawai. Bukan bebas menggunakan gawai. Misalnya, tadi konteksnya meja makan. Kalau lagi jam makan, makan harus bareng-bareng. Misalnya gitu ya, karena makin ke sini anak dengan fasilitas yang bertambah, sering misalnya makan di buka kamar. Pokoknya mau jamnya pisah, iya nanti aja masih kenyang. Kalau mau memang menerapkan lagi keguyupan, keharmonisan, terus misalnya sekalian jadi jam istirahatnya anak menggunakan gawai, boleh tuh. Jam makan bareng-bareng, terus kita semua nggak bawa handphone ya, meja makan. ini juga silakan diterapkan di rumah. Nah, untuk diaplikasikan, saya ajak ibu-ibu semua, para orang tua, nanti mohon juga diingatkan oleh para relawan, kita bisa buat kesepakatan bersama di keluarga. Saya waktu awal menikah, karena sudah di dunia digital yang lalu-lalang seperti ini ya, informasi, itu saya sepakat sama suami, tidak boleh pakai gawai saat makan, itu pertama banget. Kedua, tidak boleh keasikan bergawai sampai mau tidur sama anak, karena saya masih kecil ya, jadi masih tidur bareng-bareng. Jadi jangan sampai anak itu melihat kita bergawai terus sampai tidur. Jadi hal itu dikomunikasikan. Ada orang-orang yang Alhamdulillah sudah baik komunikasinya dengan pasangan, tapi ada juga yang sulit pola komunikasinya. Nah ini penting untuk coba dibangun. Jadi poin-poin kesepakatan itu bisa berisi poin yang disepakati antara anggota keluarga. Boleh misalnya, papa, mama nggak boleh apa atau bolehnya apa gitu ya. Kakak, adek bolehnya apa nggak bolehnya apa gitu misalnya. Oleh diri sendiri dan sebagai orang tua maupun anak. Ini contohnya, contoh saya ambil tiga aja, tapi silakan dimodifikasi sendiri ya, sesuai kebutuhan dan kondisi keluarga masing-masing. Yang pertama, misalnya tidak ada yang membawa gawai keminjam makan, tadi saya sudah sebutin ya. Yang kedua, orang tua akan meminjamkan gawai saat waktu belajar. Jadi memang tidak semua keluarga juga tentu yang kondisinya semua anggota punya gawai gitu. Tentu nggak ya. Apalagi usia SD. Itu mungkin saja masih dipinjamkan oleh orang tua. tapi orang tua bilang, pokoknya kalau adik lagi jam belajar sekolah, tenang nanti mama pinjemin laptop atau HP. Misalnya gitu. Jadi anak tahu, oh dia punya haknya pada jam sekian sampai sekian. Terus misalnya, setelah dipakai, semua gawai letakkan di atas meja. Misalnya supaya nggak terinjak, supaya nggak jatuh. Untuk menghargai bahwa gawai ini misalnya pemberian dari orang tuanya. Itu contoh saja. Kita coba latihan sama-sama ya. Ini nanti bentuknya. Silakan Bapak dan Ibu buat di rumah. Boleh dari kertas HVS saja nggak perlu di print kayak gini ya. Boleh dituliskan saja. Karena biasanya tulisan itu meningkatkan komitmen kita. Jadi tidak hanya diucapkan, tapi tertulis dan bisa dipandang setiap saat. Dan nggak usah panjang-panjang juga poinnya. Cukup pikirkan satu sampai tiga poin yang paling ingin disepakati, paling urgent, paling penting, paling mendesak untuk disepakati sama anggota keluarga terkait penggunaan gawai ini. Saya ajak Ibu-ibu sekalian untuk buka lagi gawainya kayak tadi ya. Kita share sama-sama biar saling menginspirasi, saling berkontemplasi juga, memikirkan apa ya poin yang mau disampaikan terkait kesepakatan bersamanya. Coba share, kira-kira mau nyepakatin apa di rumah, boleh dibuka yang sudah di-share oleh tim kami di chatbox atau yang dari laptop, boleh ambil handphone-nya, buka www.slido.com kodenya 83661. Saya stop share ya, saya pindah ya. boleh diambil handphone-nya. Nah, ini. Apakah sudah bisa masuk? Bisa buka slido.com tulisannya slido.com bisa buka di web browser masing-masing. Masukkan kode 83661. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, ingin menyepakati untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya dengan informasi yang didapat di internet. Oke, jadi, mau buat kesepakatan itu dengan anggota keluarga ya. Tidak memakai dan membawa gawai di meja makan. Nice. Tidak ada handphone selama makan bersama. Oke, itu yang kira-kira paling konkret dan misalnya bisa dilakukan ya di rumah bersama pasangan dan anak. Yang kesulitan masuk boleh di chat. Boleh, boleh lewat chat supaya membantu. Intinya kita saling sharing apa yang bisa dilakukan. Oke, sepakat lama waktu pemakaian gawai berapa lama? Oke, terutama mungkin untuk anak ya. Karena kita semua tahu pekerjaan kita atau sehari-hari orang tua pun sulit untuk batasan waktunya gimana nih ngitungnya gitu. Batas jam penggunaan gadget di rumah. Harus ada free time from any gadgets. Agree? Tujuh. Oke. Ada lagi? Sudah mau Jumatan nih soalnya mungkin nanti sisa waktunya untuk bertanya satu dua ya. Sepakat batas jam pemakaian gawai. Oke. tip ibu-ibu sekalian dan para orang tua maupun relawan nanti saya minta bantuannya saya akan berikan instruksinya kembali di grup tujuannya untuk apa bukan menambah beban ibu-ibu sekalian jadi punya PR kayak anak-anak ya tapi untuk mendorong ibu-ibu menyemangati ibu-ibu untuk bisa lebih baik lagi lebih bijak lagi menggunakan gawai bersama anggota keluarga di rumah. Jadi ini untuk kebaikan kita bersama bukan untuk siapa-siapa. Nah, saya tutup dengan informasi bentar. Oke, jadi nanti kita tanya-jawab sebentar kalau masih ada waktu tapi kalau tidak cukup waktunya dan masih ada yang ingin ditanyakan boleh banget boleh tanya boleh sharing bisa DM kita via Instagram bagi yang punya Instagram di atarsanara.id atau saya pribadi at salitsahs atau boleh email ke kita kontak atarsanara.id gitu ya ada website-nya juga kalau mau lihat-lihat terima kasih baru kita saya kembalikan mungkin tinggal sedikit waktunya nih kalau ada yang mau tanya boleh di-chat juga Mbak Salitsah thank you banget udah tadi banyak banget ya prakteknya pakai slido pakai mentimeter jadi harapannya sih tadi kayak exercise juga ya di awal juga ada exercise pegang hidung pegang telinga supaya tahu kita sebenarnya lagi fokus atau enggak iya maaf banget ya waktunya terbatas buat Mbak Salitsah tapi semoga materinya udah cukup diterima dengan baik ya oleh para orang tua murid seperti itu gak apa-apa misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh banget kami beri waktu 5 menit boleh disampaikan lewat chat boleh raise hand nanti saya panggil namanya jadi bisa langsung disampaikan lewat video juga bisa jadi silahkan kepada para orang tua murid ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin terkait habit atau kebiasaan penggunaan gawai anak-anaknya di rumah atau tips-tips lebih lanjutnya seperti apa kalau tadi sudah diberi arahan ya jadi bikin rules atau peraturan mungkin ada tips lain boleh ditanyakan boleh sharing juga ya Mbak barangkali ada yang di rumah punya praktik baik kita bisa dengar sama-sama ini ada yang tanya bahan materi insya Allah dikasih ya nanti lewat panitia mungkin relawan kita berikan dan materi lengkapnya tadi ya itu yang jauh lebih lengkap betul nanti akan dibagikan ada lagi mungkin boleh raise hand seperti tadi ada ibu-ibu yang langsung sharing ya lewat video boleh sharing boleh bertanya jadi boleh atau lagi pada berefleksi mumpung lagi ada mbak salitsanya nih jadi langsung bisa tanya oh ini ada pertanyaan kayaknya ibu vera ya iya betul oke memberitahu anak yang suka main gawai tanpa waktu nah ini banyak juga nih pertanyaan seperti ibu vera yang pertama bu tentu tadi ya kembali ke dasarnya kita juga harus jadi panutan dulu itu yang pertama jadi jangan sampai di depan anak kita menunjukkan perilaku bergawai tanpa kenal waktu ya jadi itu yang mendasar dulu yang kita lakukan kita memberi contoh misalnya tidak membawa gawai saat makan tidak membawa gawai saat menjelang tidur dan seterusnya gitu nah yang kedua mengajarkan anaknya ini tergantung nih usianya juga ya usia SD untuk yang semakin atas usia SD tingkat atas itu sudah mulai bisa diajak komunikasi dua arah gitu ya pemahaman yang lebih rasional tentang misalnya mengapa tidak boleh menggunakan gawai terlalu lama jadi diajak berdialog berkomunikasi tapi kalau untuk anak yang SD-nya lebih kecil itu kita perlu berikan contoh-contoh konkret misal saat anak bermain gawai itu kita coba dia ajak melihat jam gitu ya boleh jam digital kalau sudah apa sudah penguasaan angkanya sudah baik gitu ya atau kalau SD kelas kecil sekarang misalnya satu, dua gitu kita bisa tunjuk jarum jam kalau ada di rumah gitu ya kita tunjuk jarum jam misalnya saat ini jarum jam di angka 12 misalnya gitu nah nanti kalau jarum jam panjangnya sudah di angka 3 maknanya 15 menit ya sudah di angka 3 adek berhenti ya kita makan dulu atau kita mandi dulu gitu jadi pertama dikasih istilahnya apa ya framing istilahnya dikasih pemahaman awal bahwa oh oke sekarang aku dipinjemin gadget sama mama tapi hanya boleh 15 menit gitu mungkin ada kalau anak SD yang kecil kan mereka nggak terlalu paham ya 15 menit itu seberapa lama atau seberapa cepat gitu makanya pakai sesuatu yang konkret tunjuk jam gitu nah lalu kalau sudah mendekati jam habis kayak ini jadi kayak kita pembicara aja nih diingatkan ya di remind D 5 menit lagi habis jangan lupa habis ini kita makan ya gitu boleh tuh kayak dimotivasi atau pendekatannya seru lah mama udah lapar banget gitu misalnya ya jadi si anak bukan diberikan batasan yang serem gitu ya yang menakutkan wah 5 menit lagi gitu tapi 5 menitnya ini batasan yang friendly yang hangat gitu eh ingat ya tadi kita udah janji 5 menit lagi kita makan gitu jadi supaya nggak lupa waktu jangan tiba-tiba eh udah 15 menit sup diambil HPnya ya ngamuk anaknya pasti gitu karena kita aja lagi di tengah-tengah ngerjain sesuatu tiba-tiba ada yang ngambil gitu ya atau ada yang mendistrap pasti terganggu pasti marah begitu pun anak gitu jadi perlu gradual mengingatkannya sudah 5 menit 10 menit lagi dan seterusnya nah mendidik awalnya itu saya menarik kalau ibu-ibu pernah follow instagramnya atretnohening jadi punya anak lucu banget namanya Kirana yang tinggal di Oman kalau yang tahu ya jadi buradnohening itu saat anaknya masih di usia TK itu diajarkan pakai koin jadi misalnya hari ini anak punya 5 koin boleh dipakai tuh kayak main ding-dong gitu ya mau diambil 1 koinnya mau dipakai misalnya 1 koin berlaku 10 menit misalnya gitu jadi total 50 menit gitu ya hampir 1 jam nah kalau 1 koin udah diambil dan dikasih sama orang tua secara fair gitu ya adil dia bilang oke 10 menit ya lihat jarum jam dan udah mau habis deh udah mau habis koinnya gitu jadi bisa dengan cara yang fun untuk mati apalagi SDSD yang pas ke bawah gitu nah nanti semakin dia besar semakin bisa diberitahu kenapa misalnya tidak boleh terlalu lama menggunakan gawai gitu takutnya misalnya adik keasikan jadi lupa makan misalnya gitu ya takutnya kakak nanti jadi nggak ngerjain PR karena waktunya sudah habis gitu jadi sambil diberikan pemahaman-pemahaman kepada anak gitu paling Bu siapa tadi Bu Eka ya Ibu Bu Vera sorry Bu Vera Ibu Vera semoga cukup jelas ya iya baik untuk sesi tanya-jawabnya maaf cuma bisa satu pertanyaan aja tapi mudah-mudahan tadi penjelasan dari Mbak Salitza jelas ya maksudnya aplikatif bisa diterapkan dan bener banget kita nggak bisa memaksakan nggak bisa ngasih tahu sesuatu dengan ancaman atau dengan cara kelas harus friendly harus dengan cara yang apa ya yang baik hangat ada nggak cara yang warm ya hangat gitu ya supaya anaknya juga paham oh iya aku udah janji jadi aku harus menempatkan janji oke baik untuk untuk follow up berikutnya nanti bagi orang tua murid yang sudah tergabung dalam WhatsApp akan di follow up untuk nanti materi-materinya apa saja nanti akan dibagikan versi materi yang di bank konten ya jadi Bapak Ibu orang tua murid sekalian juga bisa sekaligus login bisa daftar dulu untuk mengakses itu untuk mengunduh dan memberikan komentar dan juga memberikan rating apakah apa materinya menarik atau nggak seperti itu baik sebelum saya menutup sesi hari ini sekali lagi terima kasih kepada para pembicara Mbak Aca dan Mbak Salisa atas waktunya sudah bersedia menguangkan waktunya di hari Jumat ini untuk sharing-sharing dengan para orang tua murid terkait tadi karakter anak dan juga apa kebiasaan-kebiasaan penggunaan gawai ya supaya lebih bijak lagi gitu khususnya di era digital dan di abad 21 seperti itu oke baik berhubung ini sebenarnya ada request loh dari para orang tua muridnya untuk foto bersama jadi sebelum kami tutup ya sesi hari ini boleh silahkan bagi para peserta siang hari ini untuk menyalakan videonya kita akan foto bersama akan dibantu dipandu oleh rekan saya dari Ayo Mengajar juga bagian dari tim relawan belajar ya Mbak Sepia boleh dibantu dan diberi abah-abahnya siap kak oke thank you silahkan videonya sudah dinyalakan semuanya kameranya saya cek slide kedua oke ini masih ada yang belum terlihat ada dua slide ya berarti ya atau sebagian ya dua slide oke yep ya siap bentar oke saya hitung sampai tiga ya siap satu penyem semuanya satu dua tiga slide kedua siap ya satu dua tiga oke oke udah kak ya terima kasih Sepia sudah dibantu untuk fotonya ya nanti akan di share ya Pak terima kasih kembali nanti akan di share melalui grup WhatsApp masing-masing nanti juga akan dibagikan ya jadi kami mohon bantuannya untuk mengisi sebuah formulir sebagai daftar hadir dan juga masukan bagi kami dari tim bank konten ke depannya butuh apa aja jadi nanti isi formnya lebih untuk memberi penilaian terhadap sesi hari ini sama seperti hari Selasa kemarin juga diberikan formulir atau survei yang perlu diisi nanti akan dikabari kembali melalui grup WhatsApp masing-masing bagi orang tua murid yang sudah tergabung di dalam grup WhatsAppnya seperti itu baik sekali lagi terima kasih atas waktunya semoga materinya bermanfaat dan menginspirasi dan bisa diterapkan langsung ya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk pertanyaan lebih lanjut nanti boleh ditanyakan lewat grup WhatsApp masing-masing sekali lagi saya Rukita sebagai perwakilan dari tim relawan belajar dan tim bank konten ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan waktu yang sudah diluangkan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan selamat siang semuanya selamat beraktifitas kembali dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan khususnya dengan PSDB2 baik terima kasih semuanya terima kasih semuanya ibu-ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih